Pena wasiat jeli tempat puluh delapan. Sikjit memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian pelan-pelan mengangguk. Benarlenilah orang-orang kita yang berhasil dibawa pulang, sungguh tidak beruntung KHU Piau telah tewas. Lelaki setengah umur berbaju hijau itu tertawa hambar, lalu katanya. Sikjit, kalau KHU Piau saja tewas, masa kau bisa pulang dengan selamat? Ciu Chong Kuan, kami sudah pergi selama beberapa hari, selama ini kami berjuang mati-matian menyerempet bahaya, sekalipun pulang tanpa hasil, toh perjuangan itu tetap ada, masa lantaran KHU Piau tidak pulang maka kami harus dihukum mati semua? Ciu Chong Kuan tertawa dingin. Sikjit, kalian tidak seharusnya pulang lagi kemari serunya. Kami keluar dari perkampungan Pek Hoa San Ceng, mengapa tidak boleh kembali ke sini? Ciu Chong Kuan tertawa hambar. Sikjit, aku lihat nyalimu makin lama semakin besar, dia menjengek. Seandainya kalian bersikeras hendak membunuh kami, sekalipun Sikjit berlutut di tanah dan memohon kepada kau Ciu Chong Kuan, apakah kau dapat mengampuni kami? Tidak dapat, bagaimanapun juga, kau harus mati itulah dia, kalau toh kami sudah harus mati, kenapa? Tidak boleh mati sebagai seorang nghiwong? Benar juga perkataanmu itu, nah bunuhlah sekarang juga. Perkataan yang terakhir ditujukan kepada seorang pembunuh yang berada di depan pintu ruangan. Pembunuh tersebut segera menghiakan, dia melompat ke depan sambil mengayunkan goloknya melepaskan bacokan. Belum sempat Sikjit menghindarkan diri, Ong Peng telah mengangkat tangan kanannya, sebilah bisau pendek telah menyambut datangnya bacokan tersebut. Teraan ketika sepasang senjata saling beradu, terjadilah suatu bentrokan yang amat nyaring. Dengan cepat Sikjit melompat mundur beberapa langkah, tangan kanannya merogoh ke dalam saku dan mengeluarkan sepasang senjata garpu. Tindakan ini sama sekali di luar dugaan Ciu Chong Kuan, serunya dengan nada tercengang. Sikjit, kalian berani melawan? Sebenarnya Sikjit hendak menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada Ciu Chong Kuan, kemudian bermaksud minta ampun, tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau Ciu Chong Kuan telah mempersiapkan pembunuh-pembunuh berikat pinggang merahnya untuk menghadang dirinya. Situasi dan keadaan yang memaksa membuat Sikjit harus berpihak kepada Ong Peng sekalian. Mendengar teguran itu, sambil tertawa dingin Sikjit berkata, Heeh, 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 ulurkan kepala juga sekali bacokan, menarik kepala juga sekali bacokan, kalau toh Ciu Chong Kuan hendak membunuh kami, terpaksa kami pun harus beradu jiwa denganmu. Baik, akan kulihat sampai di manakah kemampuan yang kalian miliki. Hayo, saudara sekalian kepung mereka dan bunuh. Delapan orang pembunuh bergolok itu membentak keras, serentak mereka mengayunkan goloknya sambil melancarkan serangan. Tan Heng merentangkan tubuhnya ke depan dan menghadang di muka Sikjit, dengan cepat dia terlibat dalam suatu pertarungan yang seru melawan seorang pembunuh berikat pinggang merah. Sementara itu tujuh harimau telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dengan cepat mereka mencincin pakaian dan mencabut keluar golok masing-masing. Suatu pertarungan masal pun tak dapat dihindari lagi. Su Eng belum turun tangan, Ciu Chong Kuan juga tidak turun tangan, Ong Peng serta Sikjit masih tetap berpeluk tangan belaka. Ilmu golok yang dimiliki tujuh harimau sangat ganas dan lihai, bertarung dengan kawanan pembunuh berikat pinggang merah, ternyata mereka lebih banyak menyerang daripada mempertahankan diri. Beberapa orang itu memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, bukan saja jauh di luar dugaan Cui Chong Kuan, bahkan Sikjit sendiri pun sama sekali tidak menyangka. Sekarang Sikjit baru merasa kalau keselamatan dirinya amat aman dan terjamin selama ini dia selalu berada di dalam perlindungan yang ketat dari Ong Peng sekalian. Sementara pertarungan berlangsung Su Eng dan Ong Peng selalu mengawasi Ciu Chong Kuan dengan pandangan dingin. Sepasang matu Ciu Chong Kuan berapi-api karena gusar dia menatap wajah Sikjit lekat-lekat, kemudian tegurnya dengap dingin. Apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang kalian bawa keluar dari sini? Bukan bahkan Kahu Piau sendiri pun tidak memiliki ilmu silat sebaik ini sahut Sikjit dingin. Lantas mereka adalah orang-orang perkampungan Ingkuat San Ceng Tukas Sikjit cepat, sebenarnya aku dipaksa mereka untuk datang kemari, dan aku pun sebenarnya ingin mencari kesempatan untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada kalian sehingga dapat mencari suatu akal untuk menghadapi orang-orang itu, tapi sungguh tak disangka ternyata kalian mempunyai niat yang begitu kejam dan buas, sehingga aku pun hendak kalian bunuh. Oleh sebab itu, kini terpaksa aku harus sungguh-sungguh bekerja sama dengan mereka. Besar amatnya limu, berani menghianati perkampungan Pek Koa San Ceng, seru Ciu Chong Kuan dingin. Aku menghianati perkampungan Pek Koa San Ceng, paling-paling hukuman mati yang akan dijatuhkan kepada diriku, tidak berhianat pun kalian sama saja akan membunuhku. Ciu Chong Kuan bukan cuma aku, bahkan segenap anggota perkampungan Pek Koa San Ceng akan dibuat bergidik oleh kera kerjamu itu. Ciu Chong Kuan mendengus dingin. HMM. Budak sialan, besar amatnya limu, berani bicara seenaknya sendiri, ia berteriak sambil menahan geram. Sikjit segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 benar, aku. Memang seorang budak, tapi bagaimana dengan kau? Sendiri? Kau tak lebih hanya berkedudukan lebih tinggi daripada kami, kau tak lebih cuma seorang budak besar belaka, suatu ketika bila kau pun melakukan suatu kesalahan, siapa tahu kau bakal menerima akibat seperti apa yang ku alami sekarang dihukum mati oleh majikan. Ciu Chong Kuan agak tertegun sesudah mendengar perkataan itu, sesaat kemudian ia baru berseru, kau tak usah mengacau belotak keruan. Aku tahu, dalam hati kecilmu pun mengerti, bukan cuma kau, bahkan Cheng Chu sendiri pun tak lebih hanya seorang budak biasa, jengek sikjit sinis. Tutup mulut bentak Ciu Chong Kuan dengan gusar bila kau berani menghina siang Cheng Chu kami, akan ku hukum mati dirimu. Baru selesai dia berkata, mendadak terdengar beberapa kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan, percikan darah segar menyebar kemana-mana, tiga sosok tubuh manusia roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan tak bernyawa. Ketiga orang itu semuanya adalah jago-jago pembunuh berikat pinggang merah, baru bertarung beberapa gebrakan melawan tujuh harimau, sudan ada tiga orang di antaranya yang roboh binasa. Luka mereka semua terletak di atas tenggorokan, sebuah tusukan maut yang sekaligus merenggut nyawa mereka. Ketiga orang itu sama semua keadaannya, jelas terluka oleh sebuah jurus serangan yang sama. Ciu Chong Kuan makin tertegun dibuatnya, segera termangu sesaat teriaknya keras-keras. Kalian berani membunuh orang? Ong Peng tertawa hambar. Mengapa tidak berani? Mereka hendak membunuh kami dan kami pun enggan menyerah kalah dengan begitu saja, tentu saja satu-satunya jalan adalah melawan. Dari pinggangnya Ciu Chong Kuan melepaskan sebilah golok pendek, kemudian sambil mempersiapkan diri serunya. Tampaknya, terpaksa aku harus turun tangan sendiri Ciu Chong Kuan jengek Ong Peng sambil tertawa dingin. Bagaimana kalau siau teman-emanimu bermain beberapa jurus? Kembali terdengar beberapa kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan. Lima orang pembunuh berikat pinggang merah lagi-lagi roboh terkapar dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Seluruh lantai ruangan itu telah basah oleh genangan darah segar yang memancar kemana-mana. Delapan orang pembunuh berikat pinggang sama telah tewas semua di ujung golok tujuh harimau, luka mereka semuanya berada di atas tenggorokan. Cuma satu di antara yang tewas di tangan Tan Heng, lukanya berada di depan dada. Dari sini terbuktilah sudah bahwa ilmu golok yang diwariskan Ciu Xiaohang kepada mereka benar-benar merupakan suaru jurus pembunuh yang amat ganas. Memandang jenazah dari delapan orang pembunuhnya yang terkapar di atas tanah, diam-diam Ciu Chong Kuan merasa bergidik hatinya, hingga tanpa terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri. Kelihayan ilmu golok yang dimiliki pendatang-pendatang ini sama sekali di luar dugaannya. Ciu Chong Kuan yang berdiri sambil menggenggam golok tipis hanya bisa termangu belaka, untuk sesaat lamanya dia tak berani berkutik. Dia cukup mengerti tentang kepandayan yang dimilikinya, betul ilmu silatnya masih lebih tinggi daripada kepandayan yang dimiliki pembunuh-pembunuh berikat pinggang merah tapi tak mungkin dia sanggup menghadapi musuhnya yang amat tangguh ini. Terdengar Sikjit berkata dengan suara dingin. Ciu Chong Kuan di hari-hari biasakah selalu jual tampang dan sok keren, galaknya bukan kepalang, sekarang mengapa kau tidak banyak berkutik? Apa sudah takut? Kemudian sambil berpaling ke arah Ong Peng dia menambahkan, orang ini ganas dan kejamnya bukan kepalang, Jumawa lagi paling baik kalau jangan dilepaskan dengan begitu saja. Mendengar ucapan mana Ong Peng tertawa. Ciu Chong Kuan ujarnya kemudian aku merasa sangat heran, perkampungan Pek Hoa San Cheng adalah perkampungan hartawan, masa di sini bisa muncul delapan orang pembunuh. HMM, HMM, setelah muncul delapan pembunuh tentunya bukan cuma mereka saja yang ada di sini bukan? Mengapa tak nampak bala bantuan yang untuk membantu? Segera akan muncul orang di sini, jangan khawatir kalian tak akan hidup terlalu lama di sini. Ciu Chong Kuan kembali Ong Peng tertawa, sekarang ini jam berapa, masih berani amat kau mengucapkan kata-kata sombong semacam ini. Cheng Chu akan segera muncul di sini, bila ia sudah muncul jangan harap kalian dapat meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Paling tidak, dia sudah tak mungkin sempat menyelamatkan jiwa dari Chong Kuan Taijin lagi. Siapa bilang sudah tak sempat mendadak terdengar suara teguran seseorang yang amat dingin berkumandang memecahkan keheningan. Ong Peng segera berpaling, tampak seorang kakek berusia 50 tahunan yang memiara jenggot putih memakai topi hartawan dan mengenakan jubah panjang berwarna biru telah munculkan diri di sana. Orang itu berbadan gemuk dan bermuka segar, sekilas pandangan ia memang mirip wajah seorang hartawan. Kecuali saling berhadapan dalam suasana semacam ini, seandainya kejadian itu berganti di tempat lain dan suasana yang lain, siapapun tak akan mengira kalau Pek Hoa Cheng Chu yang berwajah alim dan saleh ini, sesungguhnya adalah seorang pentolan dari organisasi pembunuh keji. Dia berwajah ramah, tapi sekarang suaranya dingin bagaikan es mungkin di hari biasa Pek Hoa Cheng Chu ini mempunyai wibawa yang amat besar, maka setelah Sik Jit berjumpa dengan orang ini, sekujur badannya mulai gemetar keras. Ong Peng memandang sekejap sekeliling tempat itu melihat pertarungan telah berlangsung dan korban pun telah berjatuhan, dia merasa tak ada perlunya untuk merahasiakan identitas sendiri. Setelah tertawa dingin katanya, Cheng Chu, kami telah mencoba kelihayaan dari pembunuh-pembunuh berikat pinggang merahmu, ternyata orang-orang itu tak mampu menghadapi sebuah pukulan. Bila Cheng Chu masih mempunyai wasiat lain atau orang-orang pintar lain, lebih baik keluarkan semua, mumpung sekarang masih ada kesempatan. Pek Hoa Cheng Chu sama sekali tidak menggubris perkataan ini, dia berpaling ke arah Sik Jit, kemudian menegur. Sik Jit, aku memberi sebuah kesempatan lagi bagimu untuk menyelamatkan diri. Oh ya? Bicara terus terang, orang-orang ini berasal dari mana? Bagaimana bisa mengikat tali hubungan denganmu? Dia telah melihat jelas, dalam rombongan tersebut kecuali Sik Jit seorang, lainnya bukan centeng dari perkampungan Pek Hoa San Cheng. Sik Jit agak tertegun, kemudian balik bertanya, Cheng Chu sungguhkah perkataanmu itu sejak kapan aku pernah mengingkari janji? Ong Peng yang berada di samping segera tertawa, selanya. Saudara Sik Jit, seandainya kau memang takut, dan lagi benar-benar percaya kepada Cheng Chumu itu akan mengampuni selembar jiwamu. Silahkan kau utarakan hal yang sebenarnya. Aku, aku tidak begitu percaya Sik Jit segera berseru. Pek Hoa Cheng Chu menjadi amat gusar, teriaknya sambil menahan geram. Sik Jit, kau berani tidak mempercayai perkataanku? Eh, maaf Cheng Chu, aku memang tidak mempercayai perkataan dari Cheng Chu. Sekali lagi Pek Hoa Cheng Chu mendengus dingin. HMMM, kau berani menghina aku? Aku bersumpah akan menghancur lumatkan tubuhmu menjadi berkeping-keping ancamnya. Cheng Chu, di dalam kenyataan Cheng Chu sudah mengambil keputusan, tak mungkin tak akan mengampuni diriku, kata Sik Jit. Ong Peng segera tersenyum. Saudara Sik, kalian toh kau sudah tahu bahwa Pek Hoa Cheng Chu tak nanti akan mengampuni dirimu, mengapa kau tidak bersikap sedikit lebih gagah? Betul. Cheng Chu, aku rasa kau pun tak usah berlagak garang, aku Sik Jit hanya mempunyai selembar nyawa. Bagaimanapun dihitung, kau toh tak akan mengampuni jiwaku, maka aku rasa pertanyaan Cheng Chu pun tak perlu ku jawab lagi. Bagus-bagus sekali seru Pek Hoa Cheng Chu. Kemudian, Sik Jit, tampaknya nyawalimu makin lama semakin bertambah besar, biar ku bereskan dahulu manusia-manusia ini, kemudian baru ku layani kau secara pelan-pelan. Sian Cheng Chu, sudah cukupkah engkau berlagak tiba-tiba Ong Peng menegur sambil tertawa hambar? Apa yang hendak kau ucapkan? Saat ini sudah merupakan saat untuk menentukan hidup dan mati di ujung golok, aku rasa kau tak perlu berlagak garang dikulti bibir lagi, berapa banyak kepandayan yang kau miliki, silahkan Sian Cheng Chu gunakan semua, sekalipun kau punya kesabaran untuk berceloteh lebih jauh, sayang kami sudah tak sabar lagi untuk memanti lebih jauh. Mendadak tampak seorang centeng berlari masuk dengan langkah tergesa-gesa, sambil berlari mendekat, orang itu berseru keras. Cheng Chu, ada seorang Kong Chu hendak menjumpai dirimu. Bangsat, sepasang matamu tumbuh di kaki rupanya, tidakkah kau lihat saat ini aku sedang repot siang Cheng Chu merawung besar, perduli Kong Chu dari mana yang telah datang, dan perat dia habis-habisan dan usir dia pergi, katakan kalau aku tak ada di rumah. Hamba telah berkata demikian, tapi ia tak percaya, malah sudah menyerbu masuk dengan kekerasan. Bajingan Tempe, memangnya kalian sudah hampir mampus semua siang Cheng Chu makin gusar, mulut tak bisa membendung, tangan kalian sudah lumpuh semua. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya, Kong Chu macam apakan itu? Seorang Kong Chu yang lemat-lembut, berusia 8-19 tahunan dan membawa dua orang kacung. Oh oh oh, dimanakah orangnya sekarang? Dari kejauhan sana terdengar suara dari Chu Xiaohang menyambung, menjawab pertanyaan Cheng Chu, aku telah masuk kemari. Sewaktu siang Cheng Chu berpaling, tampak Chu Xiaohang dengan mengenakan jubah berwarna hijau dan membawa Senghang serta Hoawan telah melangkah masuk ke dalam halaman rumah. Kini Chu Xiaohang, Senghang maupun Hoawan telah pulih kembali ke dalam wajab aslinya. HMMM. Memasuki rumah orang secara paksa, kalau bukan pencuri sudah pasti perampok jengek siang Cheng Chu ketus. Siang Loji, kau anggap rumah ini mirip sebuah rumah pribadi? Huh uh uh, padahal kekatnya tak lebih hanya sebuah sarang perampok, siasat terbaik untuk membekuk benggolan perampok adalah datang secara mendadak sebelum orang bersiap sedia, soal ini kami sudah mengaturnya secara sempurna, oleh karena itu kasih pentolan bajingan masih harus tetap tinggal di sini saja. Siang Cheng Chu Senghang berkata pula, Kong Chu kami adalah orang sekolahan, meskipun sedang mendamrat dirimu, sepotong kata kotor pun tak digunakan. Tutup mulut, tukas siang Cheng Chu dengan gusar. Siang Loji kembali Chu Xiaohang berkata dengan suara dingin, dalam suasana begini aku rasa kau tak perlu menunjukkan lagak sebagai seorang Cheng Chu lagi, putuskan saja sendiri, mau bertarung sampai titik darah penghabisan, ataukah hendak menyerah saja untuk dibelenggu. Menyaksikan kedelapan jenazah dari pembunuh berikat pinggang merah yang mati secara mengenaskan, Siang Cheng Chu juga tahu kalau ia telah bertemu dengan musa tangguh, meski segerombol orang-orang muda ini tak jelas asal-usulnya, namun mereka terhitung jago-jago yang berilmu tinggi, sedang pemuda yang berdandan Kong Chu ini nampaknya merupakan pemimpin dari rombongan tersebut, didengar dari ucapannya yang tajam, tak sulit untuk mengetahui bahwa dia bukan seorang manusia sederhana. Berpikir sampai di situ, dia malah bersikap jauh lebih tenang, setelah menjurah katanya sambil tertawa. Tepat sekali perkataanmu, rencana kalian memang disusun dengan amat sempurna, sejak perkampungan Pek Hoa San Cheng didirikan pada dua puluhan tahun berselang, belum pernah ada orang yang mencurigai diri kami, tapi saudara bukan cuma berhasil mengungkap rahasia kami, kemampuan kalian ini sungguh membuat hati orang merasa kagum. Siang Loji, aku tak doyan dengan perkataan semacam itu, bila kau ada perselana silahkan saja diutarakan keluar, asal cocok dengan selera kami, tentu akan kami lakukan. Kalian berasal dari perguruan mana? Apakah belum ingin mengungkapkan nama kalian? Kami tak punya nama, tak punya perguruan, aku adalah aku, dan mereka semua adalah anak buahku, kami. Tidak mempunyai ikatan peraturan suatu perguruan, juga tiada syarat-syarat yang harus kami jaga, kau tak usah menggunakan taktik pertempuran menghadapi kami. Tergerak juga perasaan Siang Cheng Chu, diam-diam ia berpikir lagi. Aduh celaka, dihalus tak bisa, dikeras pun tak dapat, bocah keparat ini benar-benar merupakan seorang manusia yang sukar untuk dihadapi. Sementara ia masih termenung, Chu Siang Hang telah berkata, Ong Peng, bekuk dulu Chiu Chong Koan itu. Ong Peng mengiakan, sambil melompat ke muka dua bilah pisau pendeknya segera diayunkan bersama melancarkan serangan dasyat ke arah tubuh Chiu Chong Koan. Buru-buru Chiu Chong Koan mengayunkan pula golok emasnya, melepaskan serangan balasan. Dalam waktu singkat, suatu pertarungan yang amat singkat telah berkobar di tengah arna. Siang Cheng Chu kata Chu Siang Hang, kemudian, konon di dalam perkampungan Pek Hoasan Cheng ini, kau tak lebih hanya dipakai namanya saja, sementara orang yang memegang kekuasaan yang sebenarnya tampaknya bukau kau sendiri. HMM, nampaknya segala sesuatu tentang kami telah berhasil kau selidiki dengan jelas. Sudah datang ke perkampungan kalian, mau tak mau harus mencari info lebih dulu sejelas-jelasnya. Mendadak terdengar suara jeritan memecahkan keheningan. Dengan cepat Siang Cheng Chu mengalihkan pandangan matanya ke tengah arna tampak Ong Peng sedang mencabut keluar golok pendeknya yang berhasil dihujamkan ke dada Siu Chong Koan itu. Berubah hebat paras muka Siang Cheng Chu. Suatu gerakan tubuh yang amat bagus serunya tanpa terasa. Sambil menyarungkan kembali pisaunya ke dalam sarung Ong Peng tertawa sahutnya. Bukan aku yang kelewat hebat, sesungguhnya Siu Chong Koan dari perkampungan kalianlah yang berkepandaian kelewat rendah. Untuk sesaat Siang Cheng Chu jadi tertegun berderti mematung, niat untuk turun tangan semula sudah mencekam dadanya mendadak menjadi luntur dan lenyap. Sampai di manakah taraf kepandaian silat yang dimiliki Siu Chong Koan cukup diketahui olehnya dengan jelas sekalipun berjumpa dengan jago kelas satu dari dunia persilatan, paling tidak ia masih sanggup bertahan sebanyak 35 gebrakan, tapi menurut perhitungannya secara diam-diam, agaknya Siu Chong Koan belum berhasil menghadapi 10 jurus serangan lawan. Berdasarkan dari kenyataan tersebut, bisa dibayangkan betapa hebatnya pemimpin mereka. Sudah pasti rombongan jago yang muncul di hadapannya sekarang merupakan serombongan jago yang benar-benar lihai, sepasukan tentara sakti yang belum pernah terdengar dalam dunia persilatan. Sebaliknya Siang Loji bisa memimpin perkampungan Pek Hoa San Cheng, tentu saja dia pun bukan seorang manusia sembarangan. Dia datang tanpa persiapan apa-apa, hal ini dikarenakan dia terlampau memandang rendah musuhnya. Ia pun sudah memikirkan kehadiran orang-orang itu kalau toh KH Upiaw tak bisa pulang dengan selamat, mengapa anak buahnya justru bisa pulang dalam keadaan sehat walafiat? Meski timbul juga rasa heran dalam hati kecilnya, tapi dia menyangka hal tersebut dikarenakan orang-orang itu takut mati dan melarikan diri dari medan pertempuran. Maka dari itu, dia lantas memerintahkan kepada Chiu Chong Kuan untuk mempersiapkan jago-jago berikat pinggang merahnya guna membantai mereka. Namun rupanya dia merasa kurang lega maka ia berangkat sendiri ke situ untuk menyaksikan jalannya peristiwa, tak nyana justru kejadian yang tak terdugalah yang telah terjadi. Berada dalam keadaan seperti ini, Cheng Chu tersebut benar-benar merasa serba salah dibuatnya. Setitik kesalahan menduga berakibat situasi yang gawat dan tak terselesaikan. Sambil tertawa terdengar Chiu Xiaohang berkata, Xiang Cheng Chu, besar betul agak perkampungan Pek Hoa San Cheng ini, hanya sayang persiapan kurang begitu keras. Dia maju dua langkah mendekati kehadapan Xiang Cheng Chu, lalu pelan-pelan berkata, Kalau dilihat dari kedudukanmu sebagai seorang kepala kampung, aku rasa kau tentu memiliki suatu kemampuan yang melebih orang lain, aku pikir kau pasti mempunyai pandangan tak akan melelahkan air mati sebelum melihat peti mati bukan? Maksud saudara. Xiang Cheng Chu tertawa dingin. Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan, tapi aku yakin sebelum mencapai suatu keadaan, mungkin kau enggan memberi tahu jawaban tersebut. Oh 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 oh. Oleh karena itu aku hendak bertarung beberapa jurus lebih dulu dengan Xiang Cheng Chu, kemudian baru mempersilahkan kepada Cheng Chu untuk mengambil keputusan bersedia atau tidak menjawab pertanyaanku itu. Oh 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 oh. Jadi kau hendak bertarung inilah care yang paling adil. Hanya kau seorang, ataukah kalian akan turun tangan bersama-sama. Chu Xiao Hang segera tertawa. Hanya seorang, cukup 10 jurus. Sesudah menyaksikan kemampuan Ong Peng di dalam membunuh Ciu Chong Kuan tadi, Xiang Cheng Chu tak berani bertindak gegabah, katanya kemudian sambil tertawa. Baiklah, aku rasa aku adalah tuan rumah yang baik, sudah sepantasnya melayani kehendakmu itu, bagaimana seandainya lohu berhasil menyambut ke 10 jurus seranganmu itu, aku akan segera membawa orang-orangku mengundurkan diri dari perkampungan Pek Hoa Cheng dan tak akan mengganggu seujung rambutmu. Bagus sekali, bagus kalau begitu silahkan saudara turun tangan. Seandainya nasibmu kurang beruntung dan kalah di tanganku sebelum 10 jurus, aku rasa hal ini mustahil bisa terjadi. Xiang Cheng Chu, kau tak lebih hanya seorang pemimpin dari suatu cabang perkampungan lagi pula di tempat ini pun kau tak bisa mengambil keputusan menurut kehendak sendiri, buat apa musti bersusah payah. Kau, aku mengetahui amat jelas tentang keadaan dan posisimu dalam perkampungan ini, maka kau pun tak usah mencoba untuk membohongi diriku lagi. Baik, kau menghendaki lohu berbuat apa tanya Xiang Cheng Chu kemudian sesudah termenung sejenak. Jawab berapa buah pertanyaanku. Apa yang kau ajukan belum tentu ku ketahui seluruhnya. Aku tak akan terlalu menyusahkan dirimu, yang ku tanyakan pasti merupakan persoalan yang kau ketahui. Baik asa kau sanggup menaklukkan aku dalam sepuluh gebrakan, tampaknya sekalipun tidak kukabulkan permintaanmu itu, hal ini tak mungkin bisa terjadi. Tangan kanannya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Cu Xiaohang berkelit ke samping, ia tidak bermaksud melancarkan serangan balasan. Xiang Cheng Chu tertawa dingin, sepasang tangan Fa digerakan bersama secara beruntun dia melancarkan lima buah serangan berantai. Kembali Cu Xiaohang berkelit ke sana kemari menghindarkan diri dari kelima serangan tersebut, namun ia belum juga melancarkan serangan balasan. Xiang Cheng Chu makin penasaran, secara beruntun dia melepaskan serangan lagi, dalam waktu singkat enam jurus sudah lewat berarti dari sepuluh jurus yang dijanjikan tadi setengahnya sudah dilewatkan. Mendadak Cu Xiaohang memutar tangan kanannya ke arah kanan, lima jaru tangannya dirapatkan, tahu-tahu sudah mencengkeram pergelangan tangan kanan Xiang Cheng Chu. Begitu lima jari tersebut mencengkeram dengan tenaga, Xiang Cheng Chu segera kehilangan kemampuannya untuk melakukan perlawanan, seluruh tubuhnya menjadi lemas tak bertenaga. Sekarang adalah jurus ketujuh kata Cu Xiaohang kemudian sambil tersenyum. Xiang Cheng Chu termangu, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sudah pulunan tahun lamanya dia berkelana dalam dunia persilatan, belum pernah ia saksikan ilmu kina jauhat yang begitu aneh, sakti dan mengerikan. Sesudah menghelana pas panjang, akhirnya Xiang Cheng Chu berkata, ternyata saudara memang benar-benar tangguh. Cheng Chu, aku ingin bertanya, sebenarnya siapa di antara orang-orang dalam perkampungan ini yang merupakan pimpinan yang sesungguhnya? Tentu saja aku, aku adalah seorang kepala kampung di sini. Meskipun kau menyebut dirimu sebagai seorang kepala kampung, namun tampaknya kau pun harus mendengarkan perintah orang lain, Bukankah begitu? Apa yang kau ucapkan tadi memang benar, perkampungan Peko Aceh yang tak lebih hanya merupakan salah satu bagian jaringan organisasi kami yang maha besar itu, di dalam organisasi yang amat besar itu, aku memang tak lebih hanya seorang manusia yang sama sekali tak punya nama ataupun kedudukan. Saudara terlalu merendahkan diri tapi begitulah kenyataannya. Terlepas dari soal organisasi tersebut, kita berbicara soal perkampungan Peko Aceh yang ini, tampaknya di atasmu masih ada seorang yang lebih berkuasa lagi? Omong kosong, dari mana kau mendengar berita tersebut? Siang Chengcu membentak marah. Aku tak akan memberitahukan kepadamu dari mana berita tersebut ku dapatkan, aku hanya ingin tahu, siapakah orang itu? Siang Chengcu mendengus dingin. HMMM. Tak pernah ada kejadian seperti itu, semua persoalan dalam perkampungan Peko Aceh yang ini diputuskan oleh ku sendiri. Cus Yauhang segera tertawa. Tentang persoalan ini, rasanya kita tak perlu meributkan lebih dahulu. Apalagi yang ingin kau tanyakan. Berapa banyak jumlah anggota perkampungan ini? Dari dayang, pelayan sampai centeng, semuanya. Mencapai ratusan jiwa. Cus Yauhang segera manggut-manggut, kembali tanyanya. Bagaimana kira kalian mendapat perintah-mendapat perintah? Seandainya atasan kalian mendadak menyampaikan suatu perintah atau tugas kepada kalian, bagaimana caranya menyampaikan berita tersebut kepada kalian? Dengan menggunakan burung merpati. Sambil tersenyuk Cus Yauhang manggut tanda tanya manggut. HMM, kira lama. Semakin tua kira, tersebut, biasanya semakin enak dipakai dan biasanya juga lebih manjur. Sekarang kau boleh menjawab dua pertanyaanku lagi, kemudian kau pun boleh pergi dari sini. Persoalan apa? Tentunya kau mengenal bukan tujuan daripada organisasi kalian ini? Siang Cheng Cu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tidak tanu, aku benar-benar tidak tahu. Kami hanya mengetahui satu hal yakni melaksanakan kewajiban menurut perintah. Baik, kalau begitu katakan saja selama berapa tahun ini apa saja yang telah kalian kerjakan? Pekerjaan apa saja yang dikerjakan, asal dari atasan mengirim perintah kepada kami, kami pun segera bertindak. Cus Yau Hang segera tertawa. Apakah anak buahmu itu diperoleh dengan mencarinya titik? Tidak, kami melakukan pendaftaran secara terbuka. Sudah berapa tahun perkampungan Pek Hoa Cheng ini didirikan? Belasan tahun lamanya. Kau masih ada persoalan apa lagi yang hendak disampaikan kepadaku? Tidak ada. Baik ucap Cus Yau Hang kemudian sambil tertawa, sekarang kau boleh pergi. Kong Cu tiba-tiba Ong Peng berbisik, orang ini tidak mengatakan apa-apa kepada kita, mengapa kau melepaskan dia dengan begitu saja? Apakah tidak keenakan baginya? Seng Hong, Hoa Wan sementara itu sudah berdiri berjajar di tengah jalan menghadang jalan perginya. Cus Yau Hang segera mengulapkan tangannya seraya berkata, Seng Hong, Hoa Wan, minggirlah biar dia pergi. Seng Hong dan Hoa Wan segera mengiakan dan menyingkir ke samping. Siang Cheng Cu segera melangkah pergi dari halaman tersebut menuju ke ruang belakang. Dengan suara rendah Cus Yau Hang membisikkan sesuatu kepada Ong Peng sekalian, kemudian tergesa-gesa dia menyusul di belakang Siang Cheng Cu. Dalam pada itu, dalam seluruh halaman perkampungan telah diliputi oleh dengan ketenangan yang luar biasa. Siang Cheng Cu yang sudah berdiam hampir 20 tahunan di situ pun turut merasakan keadaan yang sedikit tak beres. Akan tetapi ia tak bisa menerangkan di manakah letak ketidakberesan tersebut. Dia adalah seorang kepala kampung, tentu saja ia cukup memahami semua persiapan serta penjagaan yang diatur dalam halaman-halaman perkampungannya. Dia mengerti, dari tempat tersebut sampai di ruang dalam, sepanjang jalanan itu paling tidak terdapat 7-8 buah tempat penjagaan untuk menghadang kejaran musuh. Oleh karena itulah ia sama sekali tidak menegur ataupun mempersoalkan masalah Cus Yau Hang yang mengejarnya dari belakang. Siapa tahu apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaannya, sepanjang perjalanan hingga ke halaman belakang, ternyata tak seorang manusia pun yang memunculkan diri melakukan penghadangan. Begitu juga ketika ia memasuki ruang tengah di halaman belakang, belum nampak juga seorang manusia pun yang menghalangi jalan perginya. Tak tahan siang cengcu berpaling dan memandang sekejap ke belakang, ia saksikan Cus Yau Hang dengan membawa kedua orang bocah pedangnya masih saja mengikuti di belakangnya. Di atas meja terletak pula secari kertas yang berbunyi begini. Bila kau menginginkan kematian yang lebih nyaman, minum saja arak dalam cawan-arak dalam cawan-arak tersebut beracun jahat dan bisa segera memutuskan nyawamu, kau akan mati tanpa merasakan penderitaan apa-apa, sebaliknya bila kau menginginkan kematian yang lebih gagah, lebih jantan, gunakan saja pisau belati itu. Pisau tersebut sangat tajam dan bisa menembusi dadamu dan memutuskan denyutan jantungmu, bisa pula memutuskan lehermu agar kematianmu lebih gagah, lebih perkasa. Di bawahnya tercantum tanda tangan, istrimu. Seorang istri ternyata meninggalkan sepucuk surat yang berisikan kata-kata semacam itu buat suaminya, bisa dibayangkan suami istri macam apakah mereka itu. Siang Chengcu benar-benar tertegun dibuatnya. Pelan-pelan Cu Xiaohang berjalan mendekatinya. Di belakang anak muda tersebut mengikuti pula Senghang dan Hoawan, dua orang kiamtong. Pelan-pelan Siang Chengcu membalikan badan, lalu berkata, apakah kalian sudah tahu kalau mereka sudah lama pergi dari sini? Tidak tahu selah Cu Xiaohang, tapi aku rasa Siang Chengcu tak lebih hanya seorang boneka yang diperalat orang lain saja. Kalian, kami tak lebih hanya mempunyai pikiran begitu, tukas Cu Xiaohang cepat, dan kau sendirilah yang akan membuktikan benar atau tidaknya pendapat kami itu. Dan sekarang, aku telah membuktikannya kata Siang Chengcu kemudian sambil tertawa getir. Cu Xiaohang tertawa. Siang Chengcu, apakah kau bersedia merubah jalan pikiranmu? Apanya yang dirubah? Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagiku. Persiapan apa itu? Tanda petik. Sambil menjawab Siang Chengcu mengambil arak dalam cawan di menja dan meneguknya sampai habis. Sungguh keras sekali bekerjanya racun dalam arak tersebut, begitu diteguk jiwanya lantas melayang. Menanti paras muka Chengcu telah berubah menjadi hijau membesi, Cu Xiaohang baru menyadari kalau keadaannya tidak beres dengan cepat ia mencengkeram tubuh Siang Chengcu, saat itulah dia baru tahu kalau orang tersebut sudah putus nyawa. Pelan-pelan Cu Xiaohang melepaskan cengkeramannya, lalu menghembuskan napas panjang. Aai, sayang terlambat selangkah. Kongcu, aku rasa mereka belum pergi terlalu jauh, mari kita lakukan pengejaran seru. Senghang berbisik. Tak mungkin bisa terkejar, lebih baik undang mereka datang, ingat kita harus melindungi Sikjit sebisa mungkin, jangan membiarkan dia sampai mati terbunuh. Senghang membungkukan badan dan memberi hormat, kemudian meninggalkan tempat itu. Tak selang beberapa saat kemudian, Ong Peng sekalian telah muncul dalam ruangan tersebut. Cu Xiaohang segera menurunkan perintah untuk melakukan penggeledahan dan pencaion secara besar-besaran. Akan tetapi semua orang telah mengundurkan diri dari perkampungan tersebut, selain harta kekayaan berupa emas, perak, barang lain yang tak sempat terbawa, hampir semua jejak atau tanda bukti telah lenyap tak berbekas. Menyaksikan hal tersebut sambil menghela papas panjang Ong Peng berkata. Kong Cu, kecuali sejumlah harta kekayaan, tiada sesuatu apapun yang berhasil kami temukan. Cu Xiaohang turut menghembuskan napas panjang. Walaupun mereka cukup cepat mengundurkan diri dari sini, paling tidak kedatangan kita pun memperoleh suatu hasil yang sangat besar. Hasil apa? Hoa, bunga, kita sudah tahu kalau organisasi tersebut ada hubungannya dengan huruf Hoa tersebut, itu berarti kita bisa melakukan penyelidikan dengan menggunakan data tersebut. Ucapannya diutarakan amat santai dan enteng, seakan-akan terhadap kepergian orang-orang tersebut dari perkampungan Pek Hoa Ceng tak dipikirkan ke dalam hati. Ong Peng yang menyaksikan kejadian itu diam-diam berkerut kening, pikirnya. Kalau dilihat dari ketenangan dan kesantayan Kong Cu, jangan-jangan ia sudah mempunyai persiapan atau rencana lain? Sementara sadia masih berpikir, Cu Xiaohang telah berpaling dan memandang sekejap ke arah Sik Jit, kemudian ujarnya sambil tertawa. Saudara Sik, kesemuanya itu sudahkah saksikan panggilan saudara Sik tersebut kontan membuat Sik Jit. Terkejut dan tersipu-sipu, buru-buru serunya, hamba telah menyaksikannya. Nah, semua harta kekayaan yang masih tertinggal di sini boleh kau ambil semuanya. Sik Jit agak tertegun, kemudian serunya, Kong Cu, sungguhkah perkataanmu itu? Cu Xiaohang tertawa. Tempat ini tempat mana, dan saat ini saat apa? Mengapa aku mesti membohongi dirimu Kong Cu? Aku, aku, tanda petik. Sebenarnya kau boleh saja mengikuti kami tukas Cu Xiaohang cepat, tapi kemungkinan besar kami akan berjumpa lagi dengan mereka di kemudian hari, bila mereka sampai melihat dirimu lagi, sudah pasti kau tak akan dilepaskan dengan begitu saja, dan alangkah baiknya kau ambil sebagian dari uang emas dan perak tersebut, lalu mencari suatu tempat yang aman, mengganti nama dan melanjutkan hidupmu dengan aman tenteram. Budi kebaikan Kong Cu tak akan hamba lupakan untuk selamanya, tapi aku percaya mereka tak akan melepaskan aku dengan begitu saja. Tentu saja mereka tak melepaskan dirimu, tapi bagi pandangan mereka, kau pun bukan seorang tokoh yang amat penting, meski mereka tak akan melepaskan tapi mereka pun tak akan memergunakan banyak tenaga dan waktu untuk mencarimu, asal kau bisa menjauhi mereka, untuk melanjutkan hidup aku rasa masih besar sekali kesempatannya. Mendadak Sikjit menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah, kemudian sesudah menyembah satu kali kepada. Cu Siao Hong, ujarnya. Sekarang hamba baru dapat melihat jelas mana orang baik, mana orang jahat, mana kuncu dan mana Siao Jin, ternyata satu sama yang lain terdapat perbedaan yang begitu besar. Ambilah uang tersebut dan cepatlah kabur sejauh-jauhnya dari sini, mumpung saat ini mereka masih belum punya waktu dan kesempatan untuk mencari dirimu, cepatlah pergi. Setelah mengambil sejumlah uang Sikjit segera berlalu dari tempat tersebut. Memandang bayangan punggung Sikjit yang menjauh, Ongpeng menghembuskan napas panjang, ujarnya. Kongcu, benarkah kau akan melepaskan dirinya dengan begitu saja? Bukankah dia telah melakukan banyak perbuatan jahat? Benar, orang ini merupakan orang yang terjahat di antara pembunuh-pembunuh tersebut. Ongpeng, dalam malam semesta ini terdapat suatu kekuatan maha besar yang mengontrol perbuatan manusia, siapa yang berbuat kejahatan ia pasti akan memperoleh ganjarannya, tak usah khawatir, dia pasti tak akan lolos dari pembalasan tersebut. Kongcu, apa yang harus kita lakukan sekarang di Sik Ongpeng kemudian? Sekarang kita harus mencari akal untuk mengangkut sisa emas dan peak yang masih tertinggal di sini, harta kekayaan tersebut merupakan harta yang tak halal, kita jangan menyianyikan dengan begitu saja, setelah kumpulkan harta tak halal tersebut, kita segera mengundurkan diri dari perkampungan Pek Hoa Cheng ini. Ongpeng mengiakan, dia segera membalikan badan dan berlalu dari tempat itu. Memandang Seng Hang dan Hoa Wan yang berada di sisinya, kembali Cus Yau Hang berkata, Coba kalian cari, apakah di tempat ini terdapat tempat yang digunakan untuk memelihara burung merpati? Seng Hang dan Hoa Wan mengiakan, mereka pun membalikan badan dan berlalu dari situ. Setelah Seng Hang dan Hoa Wan berlalu pelan-pelan Cus Yau Hang berjalan masuk ke dalam ruangan tidur. Ruang tidur itu diatur dengan sangat mewah dan megah, selain pembaringan dengan kelambu sutera, kaitan emas, dindingnya ditutupi dengan kain tirai putih sedang lantainya ditutupi dengan permadani kuning. Cus Yau Hang memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian pelan-pelan berjalan ke muka sebuah almari kayu. Almari tersebut dengan cepat dibuka, isi almari itu adalah pakaian yang bertumpuk-tumpuk. Dengan cepat Cus Yau Hang menyingkirkan pakaian-pakaian itu, benar juga ia segera menemukan sebuah pintu rahasia. Pada dasar almari kayu itu terdapat lapisan papan yang tebal, ketika papan tebal itu disingkap maka muncul sebuah lorong rahasia yang tembus hingga ke bawah sana. Lobang gua itu besarnya lebih kurang setengah kaki dan cukup untuk diterobosi oleh tubuh seorang manusia. Tak selang berapa saat kemudian, Ong Peng sekalian telah muncul kembali di situ. Seng Hang dan Ho Awan juga muncul dengan membawa seekor burung merpati. Sambil tertawa Cus Yau Hang segera menuding ke arah mulut lorong itu sambil berkata, dari sinilah mereka melarikan diri. Tempat ini hanya bisa dilalui beberapa orang saja, padahal jumlah manusia yang berada dalam perkampungan Pek Ho A Cheng ini tidak sedikit. Sekarang duduknya persoalan sudah jelas, rupanya jauh hari sebelumnya mereka telah menyiapkan jalan untuk mengundurkan diri, asal perintah diturunkan atau tanda rahasia dilepaskan mereka dapat segera mengundurkan diri dari sini. Kong Cu, apakah jauh sebelumnya mereka telah bersiap-siap untuk mengundurkan diri? Cus Yau Hang menghela nafas panjang, aaaai, disinilah letak kehebatannya demikian ia menerangkan, kita masih menyangka diri kita amat pintar dan cekatan, siapa tahu segala sesuatu biar telah berada dalam perhitungan orang lain, perangkap dari Ciu Chong Kuan, kemunculan dari Seng Cheng Chu ke semuanya itu jelas diatur orang untuk memberi kesempatan waktu yang cukup bagi mereka untuk mengundurkan diri, hal mana membuktikan kalau mereka sudah lama mendapat berita tentang kehadiran kita. Kong Cu, kita harus melakukan pengejaran dengan segera, tampaknya mereka belum pergi terlampau jauh. Cus Yau Hang tersenyum. Sekalipun hendak dikejar juga tak sempat lagi katanya. Kong Cu apakah kau sudah mempunyai rencana lain yang jauh lebih matang? Cus Yau Hang tidak menanggapi pertanyaan tersebut, sebaliknya menjawab. Sekarang kita boleh berangkat bukan YAA, boleh sahutong teng. Dia membalikan badan dan segera berlalu dari situ. Cus Yau Hang tidak mengikuti di belakangnya langsung meninggalkan perkampungan Pek Hoa Cheng. Begitu keluar dari pintu perkampungan, Cus Yau Hang segera berebut untuk berjalan di paling memuka, dia memimpin beberapa orang itu menuju ke tengah sebuah hutan. Cus Yau Hang memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, mendadak ia berjalan menuju ke balik semak tak belukar dan mengambil beberapa setel pakaian yang kumal, lalu ujarnya sambil tertawa. Nah, sekarang kita harus berganti pakaian kumal. Tampaknya Cus Yau Hang telah mempersiapkan segala sesuatunya, Dengau Cepatia telah mengubah anak buahnya menjadi beraneka ragam manusia. Cus Yau Hang sendiri masih tetap membawa Seng Hang dan Hoa Wan berjalan di paling depan. Sementara orang Ong Peng sekalian membagi diri dalam tiga kelompok, masing-masing mengenakan pakaian yang berbeda, corak yang berbeda dan tanda rahasia yang berbeda pula berangkat berpencar. Cus Yau Hang menyamar sebagai seorang pelajar setengah umur yang tidak lulus ujian sedangkan Seng Hang dan Hoa Wan menyamar sebagai dua orang anak desa. Agaknya Cus Yau Hang mempunyai sesuatu maksud tertentu, setiap kali berjalan suatu jarak tertentu, dia selalu berhenti dan memeriksa keadaan di sekitarnya. Tak lama kemudian mereka sudah menempuh perjalanan sejauh belasan li lebih. Arah yang ditempuh pun aneh sekali, mereka hanya berputar-putar sekitar bukit itu. Hampir sebagian besar mereka lalui padang ilalang yang lebat serta batuan cadas yang berserakan. Akhirnya tibalah mereka di muka sebuah lembah bukit. Bukit itu sesungguhnya tidak terlampau besar, lagi pula keadaan situasinya juga tidak berbahaya, selain itu bukit mana terkenal sebagai daerah penghasil batu kemala sehingga tak sedikit pekerja pencari batu kemala yang membanting tulang di situ. Lembah tersebut justru merupakan salah satu tempat penghasil batu kemala yang terpenting. Oleh karena itu di seputar mulut lembah terdapat banyak sekali rumah gubuk tempat kawanan pekerja itu berpondok. Tapi jelas terlihat, pada waktu itu seluruh pekerja sedang membanting tulang di dalam lembah. Cus Yau Hang menemukan tanda rahasia tersebut menunjukkan ke arah dalam lembah tersebut. Dari depan mulut lembah, secara lamat-lamat dapat didengar suara orang mencangkul dan memukul batu. Seng Hang serta Ho Awan dengan cepat telah menyusul tiba, mereka lantas berbisik. Kong Cu, adakah sesuatu yang mencurigakan? Menurut petunjuk rahasia yang tertera di sini agaknya mereka telah memasuki lembah tersebut. Kong Cu, mengapa kau tidak langsung masuk ke situ dan memeriksanya sendiri? Lembah ini merupakan tempat penggalian batu kemala, sekarang agaknya sedang waktu orang bekerja, semestinya tidak mungkin orang-orang perkampungan Pek Ko A Cheng mengundurkan diri ke dalam lembah ini. Hamba telah memeriksa keadaan situasi di seputar sini kata Seng Hang, semestinya jarak dari perkampungan Pek Ko A Cheng sampai di sini tidak terlampau jauh, tadi mereka berputar dulu satu lingkaran besar sebelum sampai kemari, mungkin hal ini sudah mereka persiapkan sebelumnya. Cus Yau Hang Manggut-Manggut. Benar, sepintas lalu tempat ini nampaknya tidak rahasia, padahal lembah ini aman sekali tiada orang yang bisa melepaskan diri dari pengawasan para pekerja yang sedang bekerja di kedua belah sisi bukit, jelas tempat ini merupakan sebuah perangkap. Betul. Sudah pasti sebuah perangkap. Tapi, peduli tempat ini sebuah perangkap atau bukan, kita harus memasukinya dan melihat keadaan. Biar aku yang menemani Kong Chu masuk, sedang Ho Awan tetap tinggal di muka lembah sambil menunggu kehadiran mereka. Kalau toh rahasia kita tak terjamin keutuhannya, mengapa kita tidak masuk dengan care, terang-terangan? Tak lama setelah kedua orang itu berjalan masuk, pintu sebuah rumah bambu lebih kurang dua kaki dari sana terbuka secara tiba-tiba. Kemudian nampak sesosok bayangan manusia menerjang keluar bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dan langsung menyergap bahu belakang Ho Awan. Menghadapi sergapan ini, serta merta Ho Awan membalikan badan sambil melepaskan sebuah tusukan. Ter aang tanda seru diiringi bunyi getaran yang keras, pisau tajam orang itu kena dipentalkan oleh tangkisan pedang Ho Awan. Orang yang melancarkan sergapan itu adalah seorang pemuda yang baru berusia 17 tahunan, dia mengenakan baju ketat berwarna abu-abu. Pakaian yang dikenakan sewarna dengan batuan cadas di seputar sana, sehingga bila dia bersembunyi di belakang batu, sulitlah bagi orang lain untuk mengetahuinya. Gagal dengan tusukannya itu, pemuda berbaju abu-abu itu segera meloloskan sebilah pedang pendek dari sakunya. Dengan cepat suatu pertarungan sengit berlangsung, sambaran pedang bacokan golok dengan cepat memenuhi seluruh angkasa. Tampaknya dia sangat khawatir kalau Ho Awan sampai membentak atau bersuara keras, maka dia ingin menggunakan serangan kilat untuk membinasakan Ho Awan. Siapa tahu Ho Awan sama sekali tidak berteriak, dia hanya memperketat pertahanan dengan lebih banyak bertahan daripada melancarkan serangan balasan. Dalam kenyataan Ho Awan sendiri pun mengerti, di dalam rumah gubuk yang begitu banyak di seputar sana, kemungkinan besar bersembunyi banyak sekali jago-jago tangguh yang siap melancarkan sergapan. Andai kata ia sampai membunuh pemuda berbaju abu-abu itu dalam sekali tusukan, niscaya peristiwa itu akan berakibat datangnya keributan yang lebih besar dari musuh-musuhnya. Maka dari itu, dia tidak terburu-buru ingin meraih kemenangan. Apalagi Ong Peng sekalian pun tak lama lagi akan tiba di sana. Dalam waktu singkat pertarungan telah berlangsung 30 gebrakan lebih, namun kedua belah pihak sama-sama mempertahankan posisi seimbang, tiada yang menang tiada pula yang kalah. Lama-kelamaan pemuda berbaju abu-abu itu yang tidak sabar paling dulu, tiba-tiba tegurnya, bocah keparat, pandai amat mengendalikan perasaan. Hoawan tertawa. Hal ini dikarenakan kepandayan silatmu masih kelewat cetek, sehingga aku tak usah repot-repot mencari bala bantuan. HMM sekarang, sekalipun kau undang mereka, tak mungkin mereka akan balik kembali. Tanpa kedatangan mereka pun tidak sulit bagiku untuk membereskan kau, sebab hal itu hanya membutuhkan sebuah ayunan tanganku belaka. Seriaya berkata permainan pedangnya segera diperketat dan ia mulai melancarkan serangan balasan. Dalam melepaskan serangan balasan ini, Hoawan telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya serangan pedangnya selain dilepaskan dengan kecepatan luar biasa, juga memergunakan jurus serangan yang tangguh dan dasyat. Jurus serangan pemuda berbaju abu-abu yang sebenarnya amat dasyat itu, secara tiba-tiba saja tertekan dan sama sekali tak berkutik, dengan susah payah dia menahan lima buah serangan berantai dari Hoawan, tapi tusukan yang keenam tak berhasil dihinari, sebuah tusukan maut menembusi tenggorokannya secara telak, tak ampun tubuhnya segera terjerembap ke tanah dan tewas seketika. Selesai menghabisi nyawa pemuda berbaju abu-abu itu, Hoawan segera melintangkan pedangnya di depan dada sambil bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Menurut perhitungannya semula, setelah ia membinasakan pemuda berbaju abu-abu itu, sudah pasti kawanan jago lainnya akan munculkan diri dan mengerubutinya, dan orang-orang itu sudah pasti akan munculkan diri dari balik rumah gubuk dan bangunan di sekitarnya. Mengapa? Namun kenyataan yang berada di depan mati sekarang sama sekali di luar dugaannya, dari balik bangunan rumah gubuk di sekitar tempat itu sama sekali tidak terjadi sesuatu gerakan apapun. Setelah menanti sekian waktu, tiba-tiba Hoawan berseru dengan suara lantang. Hei, dengarkan baik-baik, sekarang kita sama-sama sudah bentrok secara kekerasan, masing-masing pihak pun sudah saling berjumpa muka, kalian tak usah main sembunyi lagi macam cucu kura-kura. Teriakan tersebut diutarakan berulang kali, akan tetapi tiada jawaban yang kedengaran. Usianya memang tidak besar, akan tetapi memiliki pengalaman dunia persilatan yang luas dengan kecerdasan yang mengagumkan, dia tidak melakukan penggeledahan terhadap rumah-rumah bambu dan rumah gubuk di sekitar sana, sebaliknya malah memilih sebuah sudut buntu dekat dinding bukit. Dalam posisi seperti ini kendati pun diserang oleh musuh, bagaimanapun tangguhnya ia tak usah menguatirkan datangnya sergapan lagi dari arah belakang. Jangan dilihat usianya masih sangat muda, tapi nyalinya cukup besar, orangnya teliti, tenang dan tabah dalam menghadapi setiap perubahan yang kemungkinan terjadi. Dalam pada itu Cus Yau Hang dengan membawa Seng Hang telah masuk ke dalam lembah bukit, sesudah berjalan sejauh 10 kaki dan memblok pada sebuah tikungan, tiba-tiba pemandangan alamnya berubah. Tampak pada kedua belah sisi dinding bukit tersebut terdapat empat lima puluhan orang pekerja yang sedang mengayun palu dan sekop mencangkulit tanah dan membongkar batu gunung. Palu besi dan batu cadas yang saling membentur, segera menimbulkan suara gemerincing yang sangat nyering. Menyaksikan kemunculan Cus Yau Hang dan Seng Hang, ada sebagian dari pekerja di sana yang menghentikan peralatan kerja mereka dan mengalihkan sorot matanya ke arah kedua orang itu. Cus Yau Hang segera berbisik lirih. Hati-hati sedikit, kawanan pekerja itu amat mencurigakan. Seng Hang manggut-manggut, diam-diam dia menghimpun tenaga dalamnya bersiap-siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Mendadak muncul dua orang pekerja, sambil membawa alat lo mereka, orang-orang itu menegur. Kalian berdua adalah. Kami adalah pelancong yang sedang berpesiar, tanpa terduga kami telah sampai di sini, bila mengganggu pekerjaan kalian, harap sedih dimaafkan tukas Cus Yau Hang cepat. Pekerja itu segera tertawa. Besar amat perhatian kalian berdua dengan pemandangan alam di sekitar sini, cuma setelah sampai di sini kalian harus berhenti. Oh oh, kenapa tanya Seng Hang, tapi tempat ini bukan suatu daerah terlarang? Memang bukan daerah terlarang, tapi di depan situ merupakan tempat kami menyimpan batu-batu kemalau hasil galian, rasanya kurang leluasa bagi orang luar untuk mendekati tempat itu, jadi kami harap kalian berdua sudi memakluminya. Kembali Seng Hang tertawa. Sobat adalah. Aku liwan, mandor dari pekerja di sini oh oh, rupanya mandor li, maaf, maaf. Tak usah sungkan-sungkan, tempat penyimpanan batu kemalau hasil galian itu hanya terdiri dari beberapa buah rumah gubuk, dan lagi kecuali penghasil batu kemalau, tempat ini hanya merupakan sebuah bukit gersang, tiada. Pemandangan alam yang bisa dilihat, bila kalian berdua ingin melihat, terpaksa melihat orang-orang ini bekerja saja. Seng Hang berpaling, ketika dilihatnya Cu Siao Hang tidak berniat menghalangi perbuatannya, keberaniannya segera meningkat. Mandor li serunya kemudian, di siang hari bolong begini, sekalipun maksud kami untuk mencuri, rasanya tak nanti akan kami curi bongkahan batu yang begitu berat, apalagi kami sudah sampai di sini, sudah sepantasnya kalau kami tinjau sampai di dalam situ. Saudara Cilik, hal ini sukar diluluskan, lebih baik urungkan saja niat kalian berdua itu. Hukum masih berlaku di sini atau tidak? Tentu saja berlaku, kami adalah rakyat kecil yang hidup secara wajar, tentu saja kami memegang teguh masalah hukum. Bagus sekali kalau begitu, kalau toh di tempat ini masih berlaku soal hukum, rasanya kami boleh masuk ke dalam sana bukan? Saudara Cilik, meski usiamu muda, tampaknya watakmu benar-benar keras kepala tegur liwan tiba-tiba dengan ketus. Yee, aa, begitulah. Pokoknya tak boleh masuk. Kau bukan seorang yang menuruti hukum. Anggap saja bukan jengek liwan sambil tertawa dingin, sekarang kalian berdua boleh urungkan niat kalian itu. Senghang mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tidak sedikit tempat yang pernah kami kunjungi, banyak pula keadaan yang kami hadapi, kau anggap lembah sekecil ini pun benar-benar bisa membuat kami ketakutan setengah mati. Hanya ada satu care bila kalian berdua ingin bersikeras masuk juga ke dalam. Harap kau tunjukkan care apakah itu kata Senghang dingin. Bunuh kami semua. Bunuh kalian? Hei, apa-apaan kalian itu kami semua toh bukan pembunuh yang berdarah dingin. Bila kalian hendak masuk dan mencuri batu-batu kemala kami, kejadian itu akan berakibat lebih mengerikan daripada membinasakan kami semua. Senghang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 mandorli, itu namanya mencari menangnya sendiri, sudah terlalu banyak yang kulihat, sekalipun kalian hendak menghalangi kami dengan care begini juga percuma, niscaya kalian akan kecewa akhirnya. Paras muka liwan berubah hebat, mencorong sinar beringas dari balik matanya, dengan suara dingin ia menegur. Care ini pun tak bisa jalan terpaksa aku harus menggunakan care yang terakhir. Oh oh, masih ada care terakhir? Bagaimana caremu itu? Care yang teraktir itu adalah aku membunuh kalian. Ehem, itulah care yang sebetulnya kalian inginkan, cuma di antaranya masih terdapat sebuah syarat yang penting sekali artinya, yakni kalian harus mempunyai care untuk membinasakan kami. Membunuh orang rasanya bukan suatu pekerjaan yang terlampau sukar, walaupun kami tak pernah membunuh orang, tapi untuk mengayunkan palu besi ini ke atas kepala kalian rasanya bukan suatu care yang terlampau sukar. Yang menjadi persoalan justru bila ayunan palu itu meleset hingga nyawa sendiri turut melayang kata senghang sambil tertawa. Li Wan tertawa dingin. Kami tak lebih hanya pekerja penggali batu, nyawa kami tak ada harganya, tapi bila nyawa Tuan berdua yang sampai celaka waktu itu. Sudah selesaikah permainan sandiwara kalian mendadak cuus yauhang turut menegur? Belum Li Wan menengus dingin, asal kalian tidak bersedia mengundurkan diri dari lembah ini, permainan kami tetap akan dilanjutkan. Dalam pada itu, semua pekerja tambang batu kemala sudah menghentikan pekerjaan masing-masing dan pelan-pelan mengurung ke depan. Paras muka cuus yauhang tetap dingin dan serius, serem tak dia berseru lantang. Senghang, bunuh. Senghang mengiakan dan segera mencabut keluar pedangnya. Di antara kilatan cahaya tajam tampak percikan darah segera memancar kemana-mana, seketika itu juga dua perang pekerja yang berjalan di paling memuka roboh ke atas tanah. Gerakan pedang dari Senghang itu kelewat cepat, sedemikian cepatnya sampai kedua orang pekerja itu tak sempat mengangkat palunya masing-masing untuk menangkis. Tapi justru dengan kedua serangan tersebut, segera muncul suatu suasana lain, segenap pekerja yang berada di situ dengan cepat bergerak keempat penjuru dan membuat sebuah barisan yang tangguh untuk menghadapi lawan. Barisan mana amat beraturan dengan disiplin yang tinggi, jelas dibentuk dengan suatu latihan yang amat ketat dan matang. Senghang tertawa dingin, serunya. Heeh, 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 akhirnya ekor si Rase kelihatan juga. Sambil menggerakkan tangan kanannya, sekali lagi dia melancarkan sebuah tusukan. Dua buah palu baja segera meluncur datang bersamaan waktunya. Traaang, sebuah tangkisan yang tajam segera membendung datangnya ancaman pedang itu bersamaan itu pula, barisan tersebut mulai berputar. Sambil tertawa Senghang segera berkata, Rupanya kalian semua adalah jago-jago yang terlatih. Apostrofe. Pedangnya diputar kemudian maju sambil melancarkan serangan. Tampak cahaya tajam berkilauan memenuhi seluruh hangkasa, kemudian terdengarlah suara gemerincing nyaring suara beradunya senjata. Senghang memutar pedang dengan suatu gerakan cepat, dalam waktu singkat ia sudah melancarkan 4-50 buah serangan kilat. Akan tetapi posisinya masih tetap berada di tempat semula. Meskipun kepandaian silat yang dimiliki para pekerja tersebut tidak terhitung lihai, namun pergeseran barisan mereka kian lama kian bertambah cepat, manusia disusul manusia, sambaran palu diikuti sambaran lain, maka walaupun Senghang sudah melancarkan puluhan buah tusukan namun tetap gagal untuk maju selangkah pun, dia pun tak berhasil melukai seorang lawannya. Dengan kening berkerut Cus Yauhang segera berkata, Senghang, mundur. Senghang menarik kembali pedangnya sambil mengundurkan diri ke belakang. Kemudian pelan-pelan Cus Yauhang mencabut keluar pedangnya sambil maju menyongsong, ujarnya dingin. Dengarkan baik-baik, barisan kalian memang bagus, namun tingkatan ilmu silat yang kalian miliki masih termasuk ke roco dan sama sekali tak ada artinya, aku tak ingin membunuh kalian, paling baik jika kalian segera menyingkir dari sini. Sementara itu Liwan sudah berdiri di tengah barisan, dengan suara lantang dia berteriak. Semut yang berjumlah banyak saja bisa menggigit mati seekor gajah, apalagi hanya dua orang manusia seperti kau. HMM, sekalipun kalian punya tiga kepala enam buah lengan pun belum tentu bisa menerjang keluar dari barisan ini. Baiklah, membunuh sebelum dijelaskan merupakan suatu tindakan yang rendah dan terkutuk, kini aku sudah membicarakan persoalan tersebut dengan sebaik-baiknya, bila kalian tetap penggan menyingkir, jangan salahkan kalau pedangku tak mengenal ampun. Tangan kanannya segera bergerak dan W.S.Y.A. sudah melancarkan sebuah bacokan kilat. Sedangkan Cus Yauhang sendiri juga tidak melanjutkan serangannya setelah berhasil melukai empat orang dan menyumbat gerakan dari ilmu barisan lawan. Doa buah palu baja segera meluncur datang dari arah samping dan Teraang sudah menggetarkan pedang tersebut. Dengan suara dingin Cus Yauhang segera berkata, HMM, tampaknya sebelum melihat peti mati kalian. Tak akan melelahkan air mata. Sementara ia berbicara, pedangnya sudah ditarik kembali dan kemudian secara beruntun melancarkan 12 buah serangan berantai. Kedua belas serangan itu dilancarkan sedemikian rupa sehingga hampir mirip dengan sebuah serangan yang dilancarkan bersamaan waktu. Dipandang dari kejauhan sana yang terlihat hanya bayangan cahaya yang berkilauan. Empat orang pekerja roboh tergelepar di tanah dengan lengan kanan sebatas pergelangannya putus jadi dua. Rupanya barisan tersebut bergerak menurut peraturan yang telah ditentukan, Dengan terlukannya keempat orang tersebut, serta merta perputaran barisan itu pun menjadi terganggu. Senghang segera manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, sambil memutar pedangnya menyerbu ke dalam arna. Di antara perputaran jurus pedangnya, dalam waktu singkat lima orang sudah terluka oleh tusukan. Kontan saja semua gerakan operasi barisan mana terbengkalai, tak selang berapa saat kemudian menjadi hancur berantakan tak ada wujudnya lagi. Permainan pedang senghang makin bertambah gencar dan dasyat, sekejap metu kemudian kembali ada belasan orang terluka. Dari empat peluhan orang yang ikut bertempur, sudah ada separuh bagian di antaranya yang terluka. Dengan berlangsungnya pertempuran sengit ini, bukan saja mereka berhasil melukai orang-orangnya, juga memunahkan keberanian orang-orang tersebut untuk melanjutkan pertarungan. Sisa jagoan yang masih hidup dan selamat berbondong-bondong mengundurkan diri ke samping. Hanya cukup mengandalkan pedang dari senghang saja begitu barisan musuh terhadang dia segera membantai para pekerja tersebut dengan gampang dan leluasa, tak heran kalau manusia bergelimpangan di mana-mana. Senghang, berhenti tiba-tiba Cus Yauhang berbisik. Senghang, segera menghentikan gerakannya dengan melintangkan pedangnya di depan dada lalu maju ke depan lebih dulu. Sementara Cus Yauhang telah menyarungkan kembali pedangnya semenjak tadi. Sedangkan puluhan orang pekerja tersebut meski masih menggenggam senjata namun tiada seorang pun di antara mereka yang berani maju untuk melakukan penghadangan. Dengan cepatnya Cus Yauhang telah memasuki lembah tersebut. Tampak belasan buah rumah gubuk dibangun secara bersanding di kejauhan sana. Di kedua belah sisinya dihimpit oleh dinding bukit, soading di belakang sana merupakan sebuah hutan. Di antara sekian banyak bangunan rumah ada empat-lima buah di antaranya yang berada dalam keadaan terbuka. Dari kejauhan sana dapat terlihat kalau isi rumah gubuk itu adalah bongkahan batu. Kong Cu Senghang segera berbisik, di tempat ini agaknya penuh dengan bongkahan batu. Cus Yauhang hanya mengiakan, kemudian berjalan menuju ke arah salah satu rumah gubuk itu. Ternyata isi ruangan mana selain bongkahan batu, agaknya tidak terdapat barang lainnya. Senghang memeriksa dengan seksama, kemudian katanya. Kong Cu, isinya cuma batu melulu. Senghang, seandainya gubuk ini benar-benar berisikan batu semua, mungkinkah mereka rela mengucurkan darah hanya bermaksud untuk mencegah kita masuk kemari? Benar, tampaknya dibalik kesemuanya itu masih terdapat persoalan lainnya. Mari kita periksa ruangan itu satu demi satu. Mereka berdua segera memeriksa setiap rumah gubuk itu dengan seksama, enam-tujuh rumah sudah diperiksa namun isinya melulu bongkahan batu belaka. Diam-diam Cus Yauhang menghitung ternyata rumah gubuk itu semuanya berjumlah dua belas buah, setiap rumah mempunyai pintu dan jendela sendiri-sendiri. Andai kata penggunaannya cuma untuk menyimpan batu belaka, sesungguhnya tak perlu dibangun dengan care seperti ini. Senghang segera merasakan pula sesuatu yang tak beres, oleh karenanya dia pun tidak banyak bertanya lagi. Pintu dari kedelapan buah rumah gubuk itu semuanya berada dalam keadaan tertutup rapat, ketika Senghang mendorongnya ternyata selalu pintu itu berada dalam keadaan terkunci, hal mana seketika itu juga membuat semangatnya berkobar. Kali ini dia tidak mendorong pintu, melainkan jendela yang berada di sampingnya. Ternyata jendela tersebut bisa dibuka dengan sangat gampang. Senghang segera membungkukan badan melompat masuk ke dalam ruangan itu. Dalam ruangan terdapat sebuah pembaringan, di atas pembaringan berbaring sesosok tubuh manusia. Agaknya orang itu tertidur sangat pulas sehingga sewaktu Senghang membuka jendela dan melompat. Masuk ke dalam ruangan ternyata orang itu masih belum merasakan apa-apa. Senghang sama sekali tidak menggubris orang itu, yang diperhatikan hanya datangnya sergapan yang mungkin akan menimpa dirinya, maka mula pertama dia membuka pintu ruangan tersebut lebih dulu. Pelan-pelan cu siau hang berjalan masuk ke dalam. Dia memandang sekejap sekeliling tempat itu, dijumpainya selain sebuah pembaringan di tempat itu hanya terdapat sebuah meja serta dua buah bangku bambu. Setelah menghembuskan napas panjang, cu siau hang baru berkata, Sobat, sekarang kau sudah boleh bangun. Orang itu tetap tidak menjawab. Sambil tertawa dingin cu siau hang berkata lagi, Senghang, cari semangkuk air dan guyurkan ke atas kepalanya. Gentong air persis berada di samping ruangan. Senghang segera mengambil gayung dan memenuhinya dengan air, kemudian diguyurkan ke atas kepalanya. Akan tetapi orang yang masih tertidur itu masih belum juga berkutik dari posisi semula. Orang itu benar-benar pandai mengusahi diri, atau mungkin ketenangannya sudah mencapai apa yang dibilang meski bukit taisan amruk di depan hidung, metu, tak akan berkejap. Biasanya hanya ada dua macam manusia yang memiliki ketenangan seperti ini, yakni orang yang sudah lumpuh, dia tak mampu bergerak lagi, atau dia sudah menjadi mayat. Ternyata orang yang berada di atas pembaringan itu sudah menjadi sesosok mayat. Senghang mengangkat tubuh orang itu dan memeriksanya dengan seksama, tampak wajah orang itu pucat pias, tubuhnya sudah menjadi kaku, rupanya sudah mati selama beberapa hari. Kongcu, dia hanya sesosok mayat. Bisik Senghang kemudian. Dia tahu kalau dirinya sudah pasti mati, maka dia lari kemari, menutup pintu, memaringkan diri dan menanti ajalnya tiba. Ah 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 ah, mustahil bisa begitu. Sambil tertawa dingin, Cus Yauhang berkata pula, Mari kita periksa ke rumah berikutnya. Rumah gubuk yang ke-9 pun sudah berada dalam keadaan tertutup rapat. Senghang tidak sangsi lagi, dia segera mengayunkan kakinya melepaskan sebuah tendangan keras ke atas pintu. Belak aam, pintu kayu itu segera terhajar hingga terbuka lebar-lebar. Dalam ruangan itu terdapat sebuah pembaringan, seseorang berbaring pula di sana. Seluruh badannya ditutup dengan selimut dengan muka menghadap ke dalam, posisi tidurnya persis seperti posisi yang dijumpai dalam rumah gubuk pertama. HMMM, lagi-lagi sesosok mayat dengu Senghang. Seraya berkata dia siap mencengkeram tubuh mayat tersebut. Senghang, hati-hati Cus Yauhang segera mencegah dengan suara lirih. Senghang segera menarik kembali tangannya, lalu dengan menggunakan pedang yang diloloskan dari sarungnya dia membalik tubuh mayat tersebut. Ternyata mayat itu adalah mayat Sikjit, ia benar-benar sudah menemui ajalnya. Di atas dadanya tertera pula selembar kertas yang bertulisan beberapa huruf dari darah. Mampus untuk pengkhianat. Terkesiap hati Cus Yauhang setelah menyaksikan kejadian ini, diam-diam pikirnya. Jangan-jangan orang yang berada dalam ketiga rumah gubuk lainnya adalah Likao, Uiwe serta-serta Angbotan yang telah mereka bunuh. Berpikir sampai di sini, buru-buru dia berseru. Senghang, cepat kita periksa rumah gubuk berikutnya. Dalam rumah gubuk yang ke-10 pun terdapat sebuah pembaringan, hanya saja tiada orang yang berbaring, orang yang berada di situ berada dalam keadaan duduk bersila di atas pembaringan. Lagipula orang itu adalah seorang perempuan. Orang itu mengenakan pakaian pengantin berwarba merah menyala dengan rambut di hias mutiara, zamrut serta kemala hijau, dan danannya seperti seorang pengantin perempuan. Tapi justru di atas keplannya mengenakan selembar kain putih, kain putih itu terjurai menutupi wajahnya. Pakaian berwarna merah menyala dengan selembar kain putih, suatu perpaduan warna yang nampak amat kontras. Dengan perasaan terkesiap cu siobong segera berseru, Seng Hong, lepaskan kain putih yang menutupi wajahnya. Seng Hong mengiakan sambil menggerakkan pedangnya mencongkel kain putih yang menutupi wajah perempuan tersebut. Begitu kain putih itu terlepas, terlihatlah wajah perempuan itu berada pada posisi tertunduk rendah-rendah, sedemikian rendahnya sehingga sulit untuk melihat jelas raut wajahnya. Akan tetapi bisa disimpulkan wajah itu pucat-pias seperti mayat, seperti orang yang sudah mati lama. Dengan perasaan terkejut cu siobong berseru. Seng Hong, perhatikan dengan seksama dia sudah mati ataukah masih hidup. Dengan sangat berhati-hati sekali Seng Hong menggerakkan pedangnya sejajar dengan dada hingga mencapai bawah dagu perempuan itu, kemudian dengan sekali menyontek dia mengangkat wajah perempuan tersebut dengan menggunakan pedangnya. Ternyata perempuan itu berwajah pucat-pasi dengan sepasang merah, terpejam rapat-rapat. Sambil menghembuskan napas panjang, Seng Hong segera berkata, Kongcu, mungkin orang ini sudah mati. Seng Hong, menurut pendapatmu, miripkah dia dengan Lik H.O.O.? Nona Lik H.O.O. Seng Hong nampak agak tertegun. Maksudku salah satu di antara ketiga orang itu. Barusan hamba tidak melihat terlalu jelas, biarku periksa. Lagi dengan seksama. Kembali dia menggerakkan tangannya untuk mengangkat dagu perempuan berbaju erah itu. Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun mendadak perempuan berbaju merah itu mengayunkan sepasang tangannya ke depan. Kriying, kriying, dua kali desingan tajam menyambar lewat. Seng Hong dan Cu Siao Hong bersama-sama menjerit tertahan. Gadis berbaju merah itu sudah turun tangan secara tiba-tiba dengan kecepatan yang luar biasa sekali. Yang dilepaskan adalah jarum beracun yang amat lembut sekali, sambil memegang perut sendiri. Cu Siao Hong segera berjongkok. Seng Hong yang berada lebih dekat, lebih-lebih tak sanggup menghindarkan diri. Dengan suatu gerakan cepat gadis berbaju merah itu melepaskan sebuah totokan ke atas jalan darah Seng Hong, sementara kakinya menghajar jalan darah di tubuh Cu Siao Hong. Begitu kedua orang lawannya roboh, perempuan itu melompat bangun dari atas pembaringan sambil tertawa terkekeh-kekeh. Haaah, 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 nah, kalian dua orang manusia licik juga ingin minum air bekas cuci kaki lonyo? Sambil bertepuk tangan dia segera berseru, kalian keluar semua. Dari balik tumpukan jerami di bawah wuungan rumah segera melompat turun dua orang dayang. Sementara itu si perempuan berbaju merah itu sudah melepaskan baju merahnya sehingga kelihatan pakaian ringkasnya berwarna hijau, terdengar Ria berkata sambil tertawa. Chun Hoa, Chiu Guat, bekuk kedua orang itu. Dengan cepat kedua orang dayang itu mengambil tali yang telah dipersiapkan dan mengikat kedua orang itu kencang-kencang. Sedangkan perempuan tadi telah menyekap pupur putih yang menempel di atas wajahnya yang cantik jelita. Sambil memandang kecu Siow Hong, perempuan itu berkata kemudian sambil tertawa. Anak muda, jadi kaulah Cheng Chu dari perkampungan Ingguat San Cheng? Benar, akulah orangnya, dan nona adalah. Aku mah, mau sebut aku sebagai Siang Hu Jin juga boleh, sebut aku sebagai nona pet juga tak mengapa, terserah kemauan kalian mau memanggil dengan sebutan apa saja boleh. Siang Hu Jin, kalau begitu kau adalah nyonya rumah dari perkampungan Pek Hoa Cheng Siang Hu Jin segera tertawa. Aku dengar kalian telah membunuh suamiku tegurnya. Kami tidak membunuhnya, tapi Hu Jin lah yang telah meninggalkan obat beracun baginya. Jadi ia telah menelan obat beracun tersebut? Mungkin perintah dari Hu Jin kelewat keras dan mengerikan sehingga mau tak mau terpaksa dia harus menelan obat beracun tersebut. Kembali Siang Hu Jin tertawa. Yee, bagaimanapun juga dia memang tidak terlalu memalukan, tak sia-siaku layaninya selama beberapa tahun. Padahal dia tak lebih cuma seorang boneka, sedang pemimpin yang sebenarnya dalam menghadapi masalah adalah tetap Hu Jin sendiri. Betul, cuma saya yang terlalu lambat kalian memahami akan persoalan ini. Hu Jin sengaja mengatur jebakan pada dua rumah gubuk yang pertama sehingga membuat kami teledor dalam penjagaan. Tindakanmu itu boleh dibilang benar-benar sangat lihai. Ah ah ah, terlalu memuji, terlalu memuji, itu mah cuma sebuah siasat kecil belaka, tidak termasuk kelewat jelek bukan? Hu Jin, aku masih mempunyai beberapa persoalan yang tidak begitu kupahami, harapkah Sudi memberi petunjuk. Mana, mana, memandang di atas wajahmu yang tampan dan sikapmu yang gagah, silahkan saja bertanya. Sudah berapa tahun Hu Jin memimpin perkampungan Pek Hoa San Ceng ini? Tidak terlalu lama, cuma kurang lebih lima tahun lamanya. Aku rasa perkampungan Pek Hoa San Ceng ini tentunya bukan sebuah organisasi yang berdiri sendiri bukan? Siang Hu Jin segera tertawa. Oh oh cu kong cu yang ganteng dan gagah, sekalipun aku menaruh perasaan iba kepadamu sayang sekali aku pun. Tak dapat mengambil keputusan sendiri, tak mungkin ku bawa kau meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Aku hendak membunuhmu, membawa mayatmu meninggalkan tempat ini, kau segera akan mati. Buat apa sih kau masih ingin mengetahui persoalan-persoalan macam begitu? Justru karena aku bakal mati, maka aku berharap aku bisa mati dengan metu meram. Cukong cu, apakah kau tak dapat mengajukan permintaan yang lain saja? Tanya Siang Hu Jin tertawa. Yang lain? Betul. Misalnya saja kau ingin makan apa, atau ingin mencicipi apa? Aku mah. Sepasang matanya segera menatap wajah Siang Hu Jin lekat-lekat. Di balik sinar matanya itu tiba-tiba memancar keluar suatu luapan cinta yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Tiba-tiba Siang Hu Jin mengulapkan tangannya sambil berkata, Cun Ho A, Ciu Guat, gotong keluar orang itu dari sini. Yang kau maksudkan adalah Seng Hong. Cun Ho A segera membungkukan badan dan menggotong Seng Hong lalu berlalu dari sana. Ciu Guat berjalan di belakangnya, setelah keluar dari ruangan ia sekalian merapatkan pintu kamar tersebut. Selesai membereskan rambutnya yang kusut, Siang Hu Jin memperlihatkan suatu daya yang menantang dan merangsang, katanya. Cukong Cu, kini dalam ruangan ini tinggal kita berdua, apa yang kau inginkan sekarang boleh kau utarakan secara belak-belakan. Sekalipun ku utarakan, apapula yang bisa ku lakukan sambil menggerakkan tangannya yang putih dan halus. Siang Hu Jin membopong tubuh Cus Yau Hang dengan lembut dan penuh kasih sayang, kemudian dibaringkan di atas pembaringan, ujarnya sambil tertawa. Dimanakah jarum beracun itu melukaimu? Perlukah ku cabutkan keluar? Seandainya jarum itu beracun, kendatipun jarum beracunnya telah dicabut keluar toh tak urung aku bakal mati juga karena keracunan. Siang Hu Jin segera tersenyum. Setiap obat beracun yang ada di dunia ini, pasti ada pula obat penawarnya. Hu Jin memiliki obat penawar? Kalau begitu cepat berikan sebuti runtuhku. Tenaga dalammu cukup sempurna, tak ku sangka sudah terhajar jarum beracun, kau masih dapat berbicara sebanyak ini. Bila aku membungkam terus, secara diam-diam aku bisa menghimpun tenaga dalamku untuk menahan daya kerja racun itu, tapi sekarang aku sudah berbicara sangat banyak, mungkin sari racunnya telah menyebar luas sampai di seluruh bagian tubuh. Untung aku memiliki obat penawar racun itu seru Siang Hu Jin lagi pelahan. Sayangnya meski racun itu sudah dipunahkan, aku toh tetap akan mampus juga. Tiba-tiba Siang Hu Jin menundukkan kepalanya dan menciumi pipi Cus Yau Hang beberapa kali, kemudian bisiknya. Lelaki yang mengemaskan, aku mulai merasa takut apa yang kau takuti? Bila ku lepaskan tali yang membelenggu tubuhmu, memunahkan racun yang mengeram dalam tubuhmu, akibat macam apakah yang akan menimpa diriku. Sampai akhirnya toh kau tetap hendak membunuhku, membawa jenazahku meninggalkan tempat ini. Melepaskan kau berarti selamanya aku akan kehilangan kesempatan untuk membekukmu lagi. Napsu birahi yang semula sudah membakar hati dan wajahnya, lambat laun menjadi luntur kembali, bagaimanapun juga nyawa memang jauh lebih penting daripada kobaran napsu. Mendadak Cus Yau Hang merentangkan sepasang lengannya, tali temali yang semula membelenggu seluruh badannya segera putus semua menjadi beberapa bagian menyusul kemudian tangan kanannya menyambar ke muka dan mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Siang Hu Jin. Dengan wajah tertegun Siang Hu Jin segera berseru, kau, kau tidak terkena jarum beracun itu? Seandainya aku terkena jarum beracun, bagaimana mungkin masih bisa berbicara begitu banyak? Kalau begitu jalan darahmu pun tidak tertotok sayang kau telah memberi waktu yang terlalu banyak kepadaku, sehingga memberi kesempatan yang cukup bagaiku untuk mengerahkan tenaga dalam dan membebaskan diri dari pengaruh totokan. A-A-A-A-I, tahu begini sejak tadi ku hadiahkan sebuah bacokan untuk membunuhmu. Sayang sekali kau telah melewatkan kesempatan yang sangat baik itu dengan begitu saja. Kau, kau adalah manusia terkutuk yang pandainya cuma menipu perasaan perempuan. Jangan kelewat tak tahu diri Nyonya, jangan lupa, aku pun dapat membunuh orang tukas Cus Yau Hang Dingin. Seriaya berkata, kelima jari tangannya mencengkeram semakin keras hingga seketika itu juga Siang Hu Jin merasakan tulang pada tangan kanannya sakit sekali bagaikan retak, terpaksa dia harus menutup mulutnya rapat-rapat. Nyonya, jawablah beberapa pertanyaanku berikut ini, aku akan mengampuni selembar jiwamu ujar pemuda itu lagi. Tidak banyak yang ku ketahui, apa yang kau tanyakan belum tentu bisa ku jawab semuanya. Kalau begitu, berapa banyak yang kau ketahui, jawablah berapa banyak pula. Bila ku beritahukan hal-hal tersebut kepadamu, keuntungan apakah yang dapat ku raih? Aku akan mengampuni selembar jiwamu, asal kau bersedia untuk menjawab dengan sejujurnya maka kuampuni jiwamu. Aku toh melepaskan pula sikjit? Hal ini membuktikan kalau janjiku bisa dipertanggungjawabkan. Aku percaya dengan janjimu itu, tapi aku masih menginginkan pula jaminan lain. Jaminan seperti apa? Coba kau terangkan kepadaku, apa yang kau atur tentang diriku ini? Melepaskan kau, agar kau bisa pergi kemanapun kau ingin pergi secara bebas dan merdeka. Tidak. Aku harus mengajukan pula syarat lain dan kau harus mengabulkannya, bagaimana? Baik, aku setuju. Jangan menyetujui kelewat cepat, kau harus tahu syaratku ini sukar untuk dilaksanakan. Maksudmu? Aku minta kepadamu untuk menemani aku, kemudian akanku beritahukan kepadamu semua rahasia yang ku ketahui, sedang masalah bagaimanakah kau akan mengatur diriku tak akanku persoalkan kelewat serius. Tentu saja Cus Yau Hang memahami apa yang dimaksudkan, ia jadi tertegun dan tak sanggun mengucapkan sepatah katapun. Setelah termenung berapa saat, akhirnya dia berkata lagi. Bukankah aku sedang menemani Hu Jin sekarang? Aku tak ingin ditemani seperti ini. Lantas, aku harus menemanimu dalam care yang bagaimana meski sudah tahu Cus Yau Hang masih pura-pura bertanya. Aku lihat wajahmu mencerminkan kecerdasan yang luar biasa, masa kau benar-benar tidak memahami? Maksudku? Oh oh oh, rupanya sudah pura-pura bertanya, tujuannya hanya ingin membuat aku malu bukan? Padahal kalau toh aku berani berbicara, mengapa tidak berani membicarakannya secara jelas? Tapi aku benar-benar tidak jelas. Kulit dan kulit saling bergesek, ucapan ini pasti kau pahami bukan? Yee, aku mengerti. Kalau sudah mengerti, hal ini jauh lebih baik lagi. Pelan-pelan Cus Yau Hang bangkit berdiri, lalu ujarnya sambil tertawa pelan. Nyonya, permintaanmu itu kelewat batas. Inginkah kau tahu rahasia di balik organisasi kami ini banyakkah yang kau ketahui? Siang Hujan tertawa. Usiaku tidak terhitung kelewat tua, tapi pengalamanku berkecimpung dalam organisasi ini tidak terhitung sedikit. Tak ada salahnya kalau kuungkapkan, juga kedudukanku di masa lalu, setelah tahu nanti pasti dalam hati kecilmu punya perhitungan sendiri. Oh, dua oh. Harap Hujan suka memberi petunjuk. Otak yang memimpin organisasi rahasia kami ini mempunyai dua orang istri dan aku adalah dayang kepercayaan dari istri kedua. Coba kau bayangkan berapa banyak rahasia yang ku ketahui. Oh oh oh, rupanya begitu. Dari seorang dayang kepercayaan, kedudukanku naik terus hingga menjadi seorang pemimpin yang mengatur suatu bidang. Menurut pendapatmu apakah aku amat disayang olehnya? Kalau begitu, rahasia yang kau ketahui pasti banyak sekali. Tidak terhitung banyaknya, tapi lima enam bagian mah tentu ada. Hujan, kau bukan lagi membohongi aku bukan tidak. Buat apa aku bohongi dirimu? Padahal kalau berbicara sampai ke soal hubungan akrab antara lelaki dan perempuan, akhirnya toh yang rugi tetap kami kaum wanita. Wah ah, kalau soal itu mah mesti dilihat dulu perempuan macam apakah dia ini selah Cus Yau Hong sambil tertawa. Cus Yau Hong, jangan terlampau memandang rendah diriku, meskipun aku bukan gadis perawan atau seorang perempuan alim, akan tetapi aku pun bukan seorang perempuan sembarangan. Paling tidak, Nyonya bukanlah seorang perempuan yang setia kepada lelakimu sejak awal sampai akhir. Tiba-tiba air matuh bercucuran dengan derasnya membasai wajah siang hujin, pelan-pelan ujarnya. Aku memang bukan perempuan macam begitu, ketika aku berusia 16 tahun kesucian tubuhku telah dinodai oleh majikanku, kemudian aku pun diminta memimpin perkampungan Pek Hoa San Ceng, siang Ceng Cu yang telah kalian jumpai tadi tak lain adalah suamiku, entah bagaimanapun juga dia tetap adalah suamiku, aku. Harus melayani setiap keinginannya dan dia adalah lelaki kedua yang pernah memasuki lembaran sejarah hidupku. Apakah lelaki itu adalah pilihanmu sendiri? Siang hujin menggulengkan kepalanya berulang kali. Bukan sahutnya, lelaki yang pertama memperkosa. Diriku, lelaki kedua pilihan majikanku, begitulah aku hidup selama banyak tahun dalam suasana yang tidak begitu menyenangkan Cus Yau Hong, belum pernah kudapatkan lelaki yang kusukai sendiri. Anggota yang bergabung dalam organisasimu amat banyak, hujin toh sebagai seorang pemimpin di dalam perkampungan ini, mengapa tidak mencari beberapa orang lelaki yang kusukai untuk menghibur dirimu? Siang hujin segera tertawa getir. Mungkin pandangan mataku kelewat tinggi, mungkin juga aku menaruh suatu perasaan benci yang tidak kupahami sebabnya terhadap setiap lelaki yang kujumpai, oleh sebab itu aku tak pernah tertarik kepada mereka, tapi anehnya setelah bertemu dengan kau, aku. Tanda petik. Hujin, mungkinkah bagi kita berdua untuk berbincang-bincang dengan bertukar syarat lain? Tidak bisa mengapa. Entah persoalan apapun yang kuberitahukan kepadamu, asalku utarakan sepatah kata saja, niscaya jiwaku tak akan selamat. Bila kau enggan mengungkap rahasia tersebut, aku pun akan membunuh pula dirimu. Itulah dia, aku toh akhirnya harus mati juga, maka sebelum ajal merenggut nyawaku, aku ingin seorang lelaki yang kusukai sendiri untuk menemani diriku. Permintaan semacam ini tidak bisa dibilang kelewat batas bukan? Cus Yau Hang jadi tertegun. Ya, permintaan semacam ini memang tidak bisa dianggap sebagai suatu permintaan yang kelewat batas, bila seseorang bersedia mengorbankan selembar jiwanya hanya ditukar untuk bersenang-senang semalam, rasanya pengorbanan semacam ini terhitung masih pengorbanan yang amat tinggi. Untuk beberapa saat lamanya Cus Yau Hang tetap termenung dan membungkam dalam seribu bahasa. Cukong Cuk Kembali Siang Hu Jin berkata, kau boleh membunuh aku, aku pun dapat menghabisi nyawaku sendiri setiap saat karena itu bila kau ingin mempergunakan care yang keji untuk memaksaku mengungkapkan sesuatu, maka hal mana benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sulit untuk terlaksana. Hu Jin, aku ingin mengetahui dahulu untung ruginya, bagi pandanganmu hal mana merupakan semacam permohonan, tapi berbicara bagi pandanganku maka hal tersebut adalah suatu pengorbanan, oleh karena itu aku ingin tahu lebih dahulu apa imbalannya. Cus Yau Hang segera merasakan hatinya bergetar keras, serunya tanpa terasa. Apakah organisasi kalian ini mempunyai hubungan dengan kedua orang tokoh sakti tersebut? Besar sekali sangkut pautnya, bahkan dalam dunia persilatan dewasa ini tidak banyak orang yang mengetahui akan rahasia tersebut. Dan kau tahu? Tahu sedikit, meski bukan keseluruhannya, tapi bagimu hal mana sudah lebih dari cukup. Tampaknya aku dibikin tertarik oleh ucapanmu itu bila ku beritahukan rahasia tersebut kepadamu, walau hanya sedikit saja, maka dalam dunia yang begitu lebar sudah tiada tempat lagi bagiku untuk berpijak. Sebelum ajal mengakhiri kehidupanku di dunia ini, aku hanya ingin berada bersama lelaki yang ku sukai sendiri dan merasakan suatu kegembiraan yang luar biasa. Seketika itu juga Cu Xiaohang terjerumus ke dalam suasana kalut, bimbang dan gugup. Dia tak tahu bagaimana harus mengatasi persoalan itu, dia pun tak tahu apakah permintaan perempuan itu harus dipenuhi. Siang Hujang tidak mendesak lebih jauh, dia cuma memperhatikan Cu Xiaogong dengan tenang, di antara kelipan matanya yang penuh pancaran sinar cinta, wajahnya mencerminkan suatu permohonan yang sangat. Cu Xiaohang menghembuskan napas panjang, kemudian ujarnya. Hu Jin, seandainya ku kabulkan permintaanmu itu, bagaimana caranya untuk mendengarkan rahasia yang kau utarakan itu? Di saat kulit bergesek dengan kulit, tubuh saling menempel dan kita saling berpelukan, di saat itulah dengan suara yang lembut akan kuungkapkan semua rahasia tersebut. Akan dilangsungkan di sini kau takut. Di luar kamar terdapat dua orang dayang serta seorang pembantuku yang terluka, sedang di luar situ masih terdapat pekerja-pekerja anak buahmu. Dalam keadaan dan suasana seperti ini, aku benar-benar tak bisa mengalihkan perhatianku untuk bermesraan dengan kau. Kemudian setelah menepuk bebas jalan darah Siang Hu Jin yang tertotok, dia melanjutkan. Hu Jin, aku lihat barter kita ini lebih baik ditunda dulu pelaksanaannya untuk sementara waktu. Ditunda dulu? Bagaimana keret penundaan itu tanya Siang Hu Jin sambil bangkit dan duduk. Tak ada salahnya kalau Hu Jin mengikuti aku lebih dulu pergi meninggalkan tempat ini, bila orang-orang dari organisasi masih berniat untuk membunuhmu maka mereka harus menghadapi aku dan anak buahku lebih dulu. Oh oh, kau hendak mencari suatu tempat yang sepi dan terpencil, kemudian baru. Benar tukas Cus Yau Hong, untuk melakukan adegan mesra seperti itu, kita tak boleh berbuat secara sembrono, paling tidak suasana di sekitar tempat itu harus sepi dan nyaman, kita harus bermesraan dulu sebelum melanjutkan ke adegan ranjang. Berapa waktu yang kau butuhkan tanya Siang Hu Jin kemudian sambil mengerditkan matanya? Sulit untuk dibicarakan, mungkin 3 sampai 5 bulan lagi, mungkin juga 10 sampai setengah bulan kemudian. Bagaimana kalau kita memberi batas waktu sampai setengah bulan kemudian, selah Siang Hu Jin? Baik, kita tetapkan demikian Siang Hu Jin segera tersenyum. Cukong cu, sebelumnya aku pun harus menerangkan lebih dahulu, sebelum adegan ranjang kita laksanakan, maka rahasia itu pun tak akan kuungkapkan kepadamu. Cus Yau Hong manggut-manggut, di dalam 15 hari ini, kau harus baik-baik melindungi keselamatan jiwaku Ujar Siang Hu Jin lagi, mereka tahu kalau aku menguasai banyak sekali rahasia organisasi rahasia itu, maka dengan segala daya upaya mereka pasti akan membinasakan diriku. Seandainya aku sampai mati maka selama hidup jangan harap kau bisa menemukan orang yang mengetahui begitu banyak rahasia seperti aku ini. Aku mengerti. Kau benar-benar mempercayai aku tiba-tiba Siang Hu Jin berbisik. Aku percaya apa Yang Hu Jin katakan adalah kenyataan semua. Siang Hu Jin segera menghela napas panjang. Aai, sewaktu aku masih menjadi dayang dulu, namaku adalah Siang Hong, selanjutnya harap kau jangan menyebut aku sebagai Siang Hu Jin lagi. Nona Siang Hong. Siang Hong tersenyum. Segera akan ku buktikan kepercayaanku kepadamu katanya. Baik, akan ku buktikan dengan metu kepalaku sendiri. Setelah membetulkan rambutnya yang kusut, Siang Hong berseru dengan suara lantang, Cun Ho A, Cun Guat, di mana kalian? Dua orang dayang itu mengiakan dan bergegas melangkah masuk ke dalam ruangan. Bagaimana dengan keadaan luka bocah keparat itu Siang Hong segera menegur. Racun yang mengeram di dalam tubuhnya mulai kambuh, ia berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Bopong dia masuk. Cun Guat mengiakan dan masuk sambil membopong Seng Hong. Baringkan dia ke atas pembaringan perintah Siang Hong lagi, Kemari, ada persoalan yang hendak ku beritahukan kepadamu. Cun Ho A dan Cun Guat saling berpandangan sekejap, kemudian dengan wajah keheranan dan tidak habis mengerti mereka menghampiri Siang Hong. Cukong Cu ini tidak gampang untuk dihadapi. Makin berbicara suaranya semakin rendah, Mau tak mau kedua orang dayang itu harus mengulurkan kepalanya untuk mendengarkan. Mendadak Siang Hong mengayunkan sepasang telapak tangannya bersama-sama menghantam punggung kedua orang dayang itu. Agaknya ia sudah membuat persiapan semenjak tadi, Dalam keadaan tak menduga, Kedua orang dayang itu terhajar telak hingga nadinya putus seketika, Setelah muntah darah mereka lanatas roboh dan binasa. Diam-diam Cu Siang Hong menghela nafas panjang, Pikirnya kemudian, Budak ini betul-betul berhati kejam, Bagaimanapun juga kedua orang perempuan itu adalah dayangnya, Tapi nyatanya dia begitu tega untuk melancarkan serangan yang amat keji kepadanya. Sementara itu sudah berkata sambil tertawa getir, Walaupun dua orang budak itu merupakan dayangku. Namun dalam kenyataan mereka adalah metu-metu yang ditugaskan mengawasi semua gerak geriku, Daripada rahasiaku terbongkar, Terpaksa aku harus melenyapkan mereka dari muka bumi. Cu Siang Hong tidak berkata apa-apa, Dia hanya mengangguk belaka. Setelah itu, Siang Hong mengeluarkan selembar besi semberani untuk menghisap keluar jarum beracun di tubuh Seng Hong, Kemudian ia menjejalkan sebutir pil ke mulut bocah itu dan membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Obar penawar itu benar-benar amat manjur, Kasiatnya pun hebat, Tak lama kemudian Seng Hong sudah dapat melompat bangun dan duduk. Sambil tertawa Siang Hong berkata, Saudara cilik, Bagaimana perasaanmu sekarang? Seng Hong menatap wajah Siang Hong lekat-lekat, Kemudian menjawab dengan dingin, Mengapa kau menolong aku? Karena dia sahut Siang Hong sambil menuding ke arah Cu Siang Hong. Seng Hong memandang sekejap mayat Chun Hoa dan Ciu Guat yang tergelepar di tanah, Kemudian memandang pula ke arah Cu Siang Hong. Melihat sikap anak buahnya itu Cu Siang Hong segera mengangguk. Pelan-pelan Seng Hong melompat turun dari atas pembaringan, Kemudian menarik napas panjang-panjang. Sambil mengangguk Siang Hong berkata, Jarum beracunnya sudah dicabut keluar, Sari racun pun telah tawar, Asal kau duduk bersemedi beberapa saat, Miscaya kesehatan badanmu akan pulih kembali seperti sedia kalah. Terima kasih Hu Jin. Nona Siang Hong, Aku rasa anak buah yang kau bawa bukan cuma dua orang dayang ini saja bukan kata Cu Siang Hong. Kemudian, Aku datang dengan membawa banyak orang, Kini yang lain masih berada di dalam gua dinding bukit sebelah belakang sana. Berapa orang yang berada di situ? 19 orang. Lelaki atau perempuan? Ada lelaki ada pula yang perempuan. Apakah mereka semua adalah orang-orang penting di dalam organisasi rahasia tersebut? Siang Hong segera menggeleng. Mereka cuma tahu perkampungan Pek Hoa San Cheng, Hanya tahu aku seorang dan Siang Cheng Chu yang selalu tampilkan diri di muka umum. Kecuali orang-orang ini, Apa yang mereka ketahui sangat terbatas, Mungkin mereka dapat merasakan kalau di atas kami masih ada orang yang memberi perintah, Tapi mereka tak akan tahu latar belakang dari organisasi tersebut, Kelihayan dari organisasi tersebut terletak pada rahasianya seluk-beluk mereka, Kendatipun kau berhasil mengobrak abrik 10 cabang mereka, Belum tentu dapat mengetahui rahasia yang selengkapnya. Ia memegang rahasia amat ketat. Kedengarannya ia seperti mengungkapkan banyak persoalan, Tapi kalau dipikirkan lagi dengan seksama maka apapun seperti tak didapatkan. Cu Siang Hang termenung sambil berpikir sebentar, Kemudian ujarnya sambil tertawa, Kalau begitu nona Siang Hang adalah terkecuali. Boleh dibilang begitu Siang Hang tertawa. Sebab asal usulku jauh berbeda. Padahal, Organisasi ini bukannya sama sekali tidak meninggalkan jejak untuk ditelusuri. Oh oh oh, Apa yang berhasil kau temukan? Kutemukan kalau organisasi kalian itu, Ada hubungannya dengan soal berbungaan. Siang Hang termenung sambil berpikir, Lalu sahutnya tertawa. Betul, kau bisa berpikir sampai ke situ, Hal mana menunjukkan kalau kau memang hebat. Asal titik terang ini sudah ku dapatkan, Berarti hal-hal yang lain dapat ku telusuri secara pelan-pelan, Mula-mula. Akan ku cari dulu tempat-tempat yang ada hubungannya dengan soal bunga, Kemudian menyelidiki orang-orang yang masuk keluar di situ, Dengan dasar ini aku rasa tidak sulit untuk menemukan apakah mereka punya hubungan dengan dunia persilatan atau tidak. Cukongcu, Caramu itu memang bagus, Cuma mereka pun bisa berubah dengan cepat, Dalam semalaman saja kemungkinan besar mereka sudah mengganti seluruh nama yang berhubungan dengan soal bunga itu dengan nama sebutan lain. Kendati pun bisa dirubah, Tokoh mereka tak bisa merubahnya sehingga sama sekali tidak meninggalkan bekas apapun, Asal aku bersedia melakukan penyelidikan, Tak mungkin rahasia tersebut tak berhasil ku temukan.